Jala pedang jaring sutra jilid 5. Mengapa dia bisa menjadi teman baik Hie? Mengapa paman tidak menasehatinya? Kata Potiong Ie. Walaupun Hie adalah orang yang khas akan nama baik tapi dia juga memberikan persahabatan dan kebaikan, bila dia tidak pernah berbuat baik, julukan pendekar Tiong Chiu akan sulit didapatnya. Kata Kiai Sugiyok. Aku mengerti, dia berbuat baik kepada orang lain supaya orang-orang dekat dengannya. Benar, orang-orang persilatan lebih mementingkan persahabatan, mereka akan sangat berterima kasih dan membalas budi. Potiong Ie terus berkata. Bue E. Cheng Hong adalah anak yang berbakti, pernah satu kali dia pergi ke tempat jauh, ibunya sakit berat di rumah, tidak mempunyai uang untuk berobat. Hie Tiong Wee mencarikan tabib dan mengobati ibunya hingga sembuh. Chuan Kiamta yang disegani oleh orang-orang pun bisa bersahabat dengan Hie Tiong Wee, apalagi Bue E. Cheng Hong, dia tidak akan bisa menolak pendekatan Hie Tiong Wee. Betul, aku curiga bahwa Hie Tiong Wee adalah orang yang sering memalsukan bukti tapi caranya sangat sempurna. Aku tidak dapat mencari buktinya, bagaimana Bue E. Cheng Hong bisa mempercayai kata-kataku? Sekarang sudah terjadi hal seperti ini, apakah Chuan Kiamta masih bisa dikatakan orang yang terhormat kata Kiai Sugiyok? Karena Bue E. Cheng Hong menemukan hal yang begitu aneh, dia menjadi ragu. Dia memberitahuku, sekarang dia mau mendengar kata-kataku, tidak akan mengurusi hal-hal yang menyangkut Hie Tiong Wee. Dia sudah kembali ke desanya, kata Potiong Ie. Hal yang terjadi pada Chuan Kiamta hanya membuat Chau Tiansu dan Kiai Sugiyok bertambah hati-hati tapi tidak membantu apapun. Kata Kiai Sugiyok. Waktu itu Chuan Kiamta juga menerima sebuah jurus Hui Tiansin Leong kelihatannya ilmu silatnya tidak begitu tinggi. Tidak disangka dia mempunyai ilmu hebat yang lain, bila benar dia bisa dari jarak jauh menotok, apakah Wieto Ako dapat mengalahkannya? Bila Wieto Ako belum membalas dendam, dia pasti akan ke rumah Hie Tiong Wee. Kita harus mencarinya di sana. Tebakan Kiai Sugiyok tidak meleset, malam itu Hui Tiansin Leong untuk ketiga kalinya masuk ke dalam kediaman Hie Tiong Wee. Kedua kali dia datang sendiri, sekarang di sisinya ada pembantu yang cantik. Walaupun dia belum sembahyang dengan Hie Tiong Wee tapi mereka juga belum benar-benar bercerai, di atas nama, Hiat Kun masih istri Hie Tiong Wee dan dia adalah nyonya rumah ini. Tapi sekarang yang mempunyai rumah harus secara sembunyi-sembunyi pulang. Hal ini sangat lucu jadinya. Beberapa hari yang lalu, dia adalah seorang pengantin yang ingin dilihat banyak orang, sekarang dia mengikuti seorang laki-laki masuk ke rumah orang dan takut ketahuan orang-orang. Perubahan yang drastis, membuat semuanya menjadi lucu dan ingin tertawa. Kemarin dia masuk ke rumah Hie Tiong Wee, seperti sebuah boneka yang diatur oleh orang lain. Kali ini dia masuk ke rumah Hie sesuai dengan keinginannya, tapi hatinya bertambah berat. Siang hari, dia pernah mencari tabib yang mengobati ayahnya, tapi hasilnya nihil, mereka sudah terlambat datang. Yang mereka temui hanyalah maya tabib itu. Kematiannya seperti kematian pamannya. Kepala tidak pecah tapi sudah melengkung ke dalam. Dia dibunuh dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Sebelum ibunya meninggal, pernah menyebut nama si pembunuh. Pembunuh itu membunuh paman dan juga ibunya. Nama yang disebut adalah orang yang terkenal di dunia persilatan, membuat mereka tidak percaya tapi mau tidak mau harus percaya, dan dia adalah Tuan Kiamta. Tenaga telapak tangannya adalah campuran antara bianciang dengan tenaga tasikpek jiu, inilah ilmu andalan Tuan Kiamta. Bukti mengarah pada Tuan Kiamta dan mereka tidak ragu lagi. Apakah Ye Tiongwe adalah pembunuh ayah Yatkun? Mereka masih belum bisa memastikan, tapi yang pasti Tuan Kiamta adalah pembunuh ibunya. Dia juga yang merencanakan menaruh racun keluarga Tong ke dalam obat tayah Yatkun. Sekarang bukti-bukti itu sudah kuat, tapi dalangnya ada satu atau dua, ditambah Ye Tiongwe, masih harus diselidiki lagi. Akhirnya mereka bisa tahu siapa pembunuhnya karena mereka sudah menemukan orangnya. Di taman bunga, ada sebuah bangunan, lampunya masih menyala dari luar jendela. Bukti terlihat ada dua bayangan orang. Mereka adalah Ye Tiongwe dan Tuan Kiamta, hanya terdengar Ye Tiongwe berkata, Aku pernah menyelamatkan Gwe Cheng Hang pasti dia tidak akan berani tidak mendengar pesan-pesanku, tapi bila kau masih khawatir juga kau ingin membunuhnya juga tidak apa-apa. Kata Tuan Kiamta, aku tahu dia adalah satu komplotan denganmu dan dia juga adalah ketua satu perguruan, bila dia mati di rumah ini, akan merepotkanmu. Kata Ye Tiongwe. Aku tidak takut direpotkan, hanya saja dia adalah seorang ketua, masih berguna untukku, Tapi kalau kau, kata Tuan Kiamta, aku tidak takut dia bicara kepada orang lain karena yang mereka katakan itu bukan diriku. Ye Tiongwe tertawa dan berkata, Benar, bila dia tidak mendengar pesanku, aku akan menjalankan cangkokan. Mungkin ini akan berguna untuk kita, kau tidak merasa aku terlalu jujur bukan? Kata Tuan Kiamta, kau dan aku sama-sama punya hubungan, kau selalu memperhatikan aku, aku tidak akan menyalahkanmu. Kita tidak perlu membunuh dia untuk tutup mulut. Percakapan mereka membuat Wietian Hoan dan Hiat Kun menjadi bingung. Tapi dari percakapan mereka membuktikan bahwa Tuan Kiamta dan Ye Tiongwe adalah sahabat karib. Dalam hati Wietian Hoan berpikir, dulu aku mengira Tuan Kiamta dibohongi oleh Ye Tiongwe, tidak tahu siapa Ye Tiongwe sebenarnya. Sekarang aku baru tahu mereka ternyata bersekongkol. Begitu juga dengan penularan Hiat Kun, Tuan Kiamta lebih licik dari Ye Tiongwe semua sikap sopannya adalah pura-pura untuk menipu orang-orang. Sekarang sudah pasti bahwa Tuan Kiamta adalah pembunuh ibu. Terdengar Ye Tiongwe berkata lagi, biarkan Bwe Cenghang pergi, tapi sayang. Tuan Kiamta tertawa dan berkata, Tapi sayang istrimu yang cantik itu, apakah itu yang hendak kau katakan? Jangan khawatir kita pikirkan care lain. Dia sudah ikut Hui Tiansin Leong melarikan diri, masih ada care apa lagi? Asal kita bisa menyingkirkan Hui Tiansin Leong, pasti ada care untuk menipunya. Waktu itu aku menjadi orang jahat dan kau jadi orang baik, semua kesalahan kau bebankan kepada aku. Kata Ye Tiongwe, ilmu silat Hui Tiansin Leong begitu tinggi, siapa yang bisa mengalahkan dia? Benar, ilmuku dengan ilmunya sama tinggi, mau menyingkirkan dia tidak mudah, meskipun aku tidak bisa menyingkirkan dia, bukan berarti tidak ada orang yang bisa menyingkirkan dia. Dalam hati Hiat Kun tertawa geli, apakah silatmu sama tinggi dengan Ho Anto Ako? Benar-benar tidak tahu malu. Dua hari yang lalu dia baru bertarung dengan Kiamta, ilmu silat Tuan Kiamta hanya sedikit lebih tinggi dari Hiat Kun. Begitu Ye Tian Hoan datang segera bisa menotok jalan darahnya, sekarang dia sudah tahu bahwa Tuan Kiamta menguasai Dian Chiang. Malam itu dia tidak menggunakannya tapi bagaimanapun Hiat Kun tidak percaya dia bisa melawan Ho Anto Ako. Benar, di luar langit masih ada langit lagi, di luar orang masih ada orang lain lagi. Orang yang memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dari Ho Anto Ako pasti ada, tapi air yang jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat malam ini aku akan mengambil nyawamu. Kalian sudah tidak ada waktu untuk mengundang pesilat tangguh, hati Hiat Kun sudah tidak sabar lagi. Wee Tian Hoan berbisik kepadanya. Tunggu sebentar lagi, mereka tidak akan bisa lolos. Wee Tian Hoan ingin tahu dari percakapan mereka bisa mendapat banyak rahasia lagi. Terdengar Hiat Tiong Wee berkata, Benar, aku percaya pasti ada orang yang bisa mengalahkan Hui Tian Sin Leong, tapi orang yang bisa mengalahkannya belum tentu ingin membantuku, yang mau membantuku tidak bisa mengalahkan dia, dalam waktu singkat ini sepertinya kita akan susah mencari orang itu. Kata Tunggu Kiamta, Sebenarnya tidak perlu merasa begitu takut kepada Hui Tian Sin Leong, kita hanya harus hati-hati, lebih baik kau tinggalkan lo yang untuk sementara. Kata Ye Tiong Wee, Apakah aku harus mencari General Bok benar, kalau kau merasa seperti itu? Hiat Koon bertanya kepada Wee Tian Hoan dengan suara kecil, Hoan to aku, siapa itu General Bok? Dia adalah pemimpin pasukan kerajaan yang bernama General Bok Chi Giau. Mereka tahu sebuah rahasia lagi, Chuan Kiamta yang terkenal di dunia persilatan dan disegani oleh orang-orang persilatan, mempunyai hubungan yang ngerat dengan pemimpin pasukan kerajaan. Wee Tian Hoan mendengar percakapan mereka juga sangat terkejut dan berpikir, Kian yang ternyata lebih menakutkan dari Ye Tiong Wee, bila tidak mendengar sendiri, mimpin pun tidak akan menyangka bahwa dia adalah orang semacam itu. Bila dia tidak mempunyai hubungan erat, dia tidak akan menyuruh Ye Tiong Wee pergi mencari Bok Chi Giau. Tebakan Wee Tian Hoan tidak meleset, terdengar Ye Tiong Wee berkata lagi, Memang hubunganku cukup dekat dengan General Bok tapi, belum bisa untuk tinggal selamanya di rumahnya, Chuan Kiamta tertawa. Aku tidak bisa berkata bahwa hubunganku dengan General Bok lebih dekat dari dirimu, tapi aku pernah bicara dengannya dan dia pun berjanji akan membantu kita membasmi Wee Tian. Bila kau masih ragu kita bisa pergi ke Ibu Kota mencarinya. Kata-kata Chuan Kiamta membuktikan bahwa dia memang bersekongkol dengan Hie Tiong Wee. Wee Tian Hoan menarik nafas dan berpikir, benar-benar Chuan Kiamta bersekongkol dengan Hie Tiong Wee, pura-pura menjadi orang baik dan ilmu silatnya pun tidak ditunjukkan. Tapi Wee Tian Hoan lebih teliti dari Hiat Kun, walaupun dia mendengar percakapan antara Hie Tiong Wee dan Kiamta, tapi dia merasa curiga. Yang dia curiga sebab Chuan Kiamta terkenal di dunia persilatan maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Chuan Kiamta dan Hie Tiong Wee sangat menghormatinya. Tapi semenjak tadi dia tidak mendengar Hie Tiong Wee memanggil dia dengan sebutan Chuan Kiamta, hanya menyebut kau dan aku. Kera bicara Hie Tiong Wee pun tidak begitu hormat kepadanya. Tapi kecurigaan ini tidak dapat mengubah pandangan Wee Tian Hoan terhadap Chuan Kiamta, dia berpikir mungkin mereka adalah sahabat karib, jadi dalam bercakap-cakap Hie Tiong Wee tidak perlu sangat menghormatinya. Pada saat Wee Tian Hoan sedang berpikir tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berjalan ke arahnya. Hiat Kun takut keadaan akan berubah dan dia berkata, Hoan to aku, mari kita bergerak, terlihat ada cahaya perak, Hiat Kun memegang pedang masuk melalui jendela. Wee Tiong Wee berteriak, kau tangkap Hiat Tiong Wee, Kiamta bagianku. Karena ilmu silatnya lebih tinggi dari Hiat Kun dan dia pernah bertarung dua kali dengan Chuan Kiamta, terakhir dia hanya melihat punggung Chuan Kiamta, sekarang nggak melihat Chuan Kiamta. Tidak seperti yang dikatakan oleh Hiat Kun. Hiat Tiong Wee belum terbukti bersalah, Hiat Kun lebih benci kepada Chuan Kiamta. Tapi karena Wee Tian Hoan ada di depannya terpaksa dia berjalan ke arah Hiat Tiong Wee. Karena gerakan mereka sangat cepat, Hiat Tiong Wee terkejut dan meloncat kemudian mundur beberapa langkah. Tapi Chuan Kiamta malah sebaliknya, dia berjalan menghampiri mereka. Terdengar suara Teng, ini adalah suara Hui Tian Sin Leong dan Chuan Kiamta beradu tenaga telapak tangan. Tubuh Hui Tian bergoyang, Chuan Kiamta mundur beberapa langkah, dua pasang telapak telah saling beradu. Hui Tian merasa seperti terkena besi yang panas terbakar. Tenaga telapak tangan Chuan Kiamta adalah gabungan tenaga Bian Chiang dan tenaga Tasik Pek Jiu, tapi sepertinya dia juga pernah berlatih Louisin Chiang, pukulan guntur sakti, dari Tibet ilmu silatnya sangat aneh, membuat Hui Tian merasa aneh. Penjahat tua ini ilmu silatnya lebih tinggi dari perkiraanku. Lengan baju Hui Tian dikibaskan, lengan baju itu sebenarnya adalah benda yang lembek, tapi begitu dikibaskan oleh Hui Tian seperti sebuah pisau yang membelah angin, dia menggunakan ilmu silat yang diturunkan dari Kie Yang Gan, yaitu ilmu Tiat Siu Hui Tian. Tapi Chuan Kiamta bisa menghadapinya dengan tenaga telapak tangan, dengan tertawa dingin Kiamta berkata, Bila sudah diberi aku tidak membalasnya, namanya tidak sopan, kau pun boleh menyaksikan ilmu totokku. Dia juga melamaikan lengan bajunya, menutupi pandangan Hui Tian, membalikan jari dan menunjuk tapi yang dia tunjuk adalah Hiat Kun. Dua langkah lagi Hiat Tiongwe hampir mendekati dinding. Di dinding sudah dipasang tombol rahasia, sekali tekan akan keluar pintu rahasia. Tapi sudah tidak sempat karena sebelum tangan Hiat Tiongwe menekan tombol itu, pedang Hiat Kun sudah ada di jantung bagian belakang. Hiat Tiongwe berteriak. Hiat Kun, walau kita belum sebahyang tapi kita adalah suami istri, ampuni aku. Pedang Hiat Kun menusuk sedikit, walaupun tidak mengambil nyawanya tapi bisa membuat Hiat Tiongwe terluka parah dan tertangkap. Hiat Kun juga bisa menotoknya dengan pedang tapi dia jarang menotok jalan darah di belakang tubuh. Jalan darah itu terletak antara sebuah jalan darah kematian. Bila tenaga Hiat Kun tidak tepat, Hiat Tiongwe akan mati di bawah pedangnya. Pertama, Hiat Tiongwe belum terbukti dosa-dosanya harus dipertanyakan lagi tentang hal yang terjadi. Kedua, dia bukan orang sekejam itu. Dia tidak yakin bisa menotok jalan darah menggunakan pedang. Karena itu Hiat Kun mencari jalan darah lain untuk ditusuk dan membuat dia menjadi kaku. Hiat Kun masih ragu-ragu, tiba-tiba dia merasa tangannya kesemutan dan pedangnya terjatuh. Ternyata Hiat Kun telah ditotok oleh Tuan Kiamta dari jarak jauh, jari Tuan Kiamta seperti angin. Pertama, dia menotok tangan, kedua dan jarak jauh menotok jalan darah di lutut. Pedang terlepas, orang pun terjatuh. Hiat Tiongwe sangat gembira, segera membalikan tangan menangkap Hiat Kun, untung dasar tenaga dalam Hiat Kun sudah kuat. Ilmu totok jarak jauh milik Tuan Kiamta pun belum begitu tinggi, walau sudah ditotok di dua titik tapi Hiat Kun masih bisa bergerak sedikit. Dia menggulingkan tubuh di bawah, menghindari cengkeraman Hiat Tiongwe, telah terjadi sesuatu yang tidak diduga oleh kedua pihak. Hui Tian pun tertotok di satu tempat oleh Tuan Kiamta dari jarak jauh, tapi karena silat Hui Tian sudah kuat hanya membuat Hui Tian sedikit kesemutan, tapi tidak tertutup jalan darahnya. Dia mengayunkan pukulan tangan kosong menggetarkan Cuan Kiamta dan dia pun tergetar mundur. Hiat Tiongwe tidak dapat menangkap Hiat Kun, malah ditangkap oleh Hui Tian. Waktu Hui Tian merasa senang, tiba-tiba mendengar tawa dingin Cuan Kiamta. Hui Tian Sin Leong, kau mau istri orang ini, atau mau orang itu sewaktu Hui Tian menangkap Hiat Tiongwe, Cuan Kiamta pun menangkap Hiat Kun. Kata Hui Tian Hoan. Bila kau berani menyentuk satu helai rambutnya saja aku akan mengambilnya Wahyat Tiongwe. Kalau begitu, yang kau mau bukan suaminya melainkan istrinya. Baiklah, mari kita berunding, kau lepaskan Hiat Tiongwe dan aku akan melepaskan Nona Kang. Wia Tian Hoan sudah tahu kemauan mereka, dalam hati dia berpikir, bila aku membiarkan Hiat Tiongwe pergi ke ibu kota untuk mencari General Bok, maka akan lebih sulit untuk menangkapnya. Tapi Hiat Kun ada di tangan Kiamta, apakah aku bisa meninggalkan dia begitu saja? Dia tampak ragu, tiba-tiba dia merobek baju atas Hiat Tiongwe. Waktu itu hatinya sangat kacau, bila dia bisa membuktikan bahwa Hiat Tiongwe adalah orang yang ditutup wajahnya dan dia yang membawa pengawal istana untuk membunuh ayahnya, apakah dia akan melepaskan Hiat Tiongwe atau tidak? Dia harus mencari tahu teka teki ini, tapi dia takut bila teka teki ini terbongkar. Tapi pundak Hiat Tiongwe tidak ada bekas gigitan, bekas luka pun tidak ada. Kewon Kiamta marah dan berkata, kau mau apa? Hiat Tiongwe pun terkejut karena perbuatan Wilietian Hoan. Dari teriakan Hiat Tiongwe, Kewon Kiamta tahu bahwa Hiat Tiongwe tidak terluka, dia berkata, jangan semelarangan bertindak, masih ada sandra di tanganku, kalau kau tidak melukai Hiye aku juga tidak akan melukai Nona Kang. Walaupun Hiat Tiongwe sudah mendapat jawaban dari teka teki ini, tapi hatinya tetap kosong. Dia mengira bahwa Hiat Tiongwe adalah orang yang ditutup wajahnya ternyata bukan. Walaupun Hiye bukan orang yang dimaksud tapi masih banyak yang dicurigai dari dirinya, dia masih tidak percaya bahwa Hiye tidak ada hubungan dengan kematian ayahnya. Tapi bukti yang kuat tidak ada di tubuh Hiat Tiongwe. Sekarang dia punya alasan untuk melepaskan Hiat Tiongwe. Dia tidak merasa malu kepada ayahnya yang sudah meninggal. Kewon Kiamta melihat dia tampak ragu, dia merasa agak sedikit terburu-buru. Bagaimana ini? Jadi atau tidak tanya Kewon Kiamta? Tidak perlu terburu-buru, kedua belah pihak saling tidak percaya bila mau menukar sandra, harus ada persyaratannya. Wiet Tiongwe sedang memikirkan syarat-syaratnya. Tiba-tiba ada yang berkata, On me too hot. Kemudian ada yang berkata, Apa kabar Tiongwe, aku di sini memberi hormat. Wiet Tiongwe terkejut dan membalikan tubuh, dia melihat ada seorang Huo Sio yang kurus sudah berada di hadapannya. Huo Sio itu lebih terkenal lagi dibanding Tiongwe, dia adalah Kotan Taishu dari Xiao Lim. Pertama kali dia bertarung dengan Hiet Tiongwe di Xiongsan, Biksu ini adalah saksi juri pertama. Di dunia persilatan namanya terkenal dan dia juga tahu identitas asli dari Wiet Tionghoan karena Kotan Taishu dan kakek gurunya adalah teman baik. Setelah terjadi insiden itu, Hiet Tiongwe mengundang dia untuk datang ke Lok Yang tapi masih dalam batas wajar. Tapi dia bisa datang pada waktu sekarang ini, Wiet Tionghoan menjadi curiga. Dia dan kakek bukan teman biasa, walaupun dia datang karena diundang oleh Hiet Tiongwe, tapi aku berharap dia tidak hanya mendengar dari satu pihak, pikir Wiet Tionghoan. Wiet Tionghoan pun memberi hormat kepada Kotan Taishu, apakah Ciam Pue datang untuk diriku? Cai Hai sangat berterirna. Kasih, apakah ada petunjuk untukku? Kata Kotan. Wies Yichu, apakah kau sudah melihat dengan jelas? Jujur katakan kepadaku, apakah Hiet Tionghoan adalah orang yang kau curigai? Wiet Tionghoan tampak terkejut dan berkata, apakah Anda sudah tahu semua? Benar, kau mau mencari bukti, kakek gurumu sudah memberitahu bila benar orang itu adalah Hiet Tionghoan, aku tidak berani. Campur tangan. Wajah Tionghoan tak seperti terkejut setelah mendengar kata-kata ini apakah dia memang pura-pura atau memang tidak tahu. Dengan marah dia berkata, mengapa Hiet Tionghoan dicurigai sebagai pembunuh? Ini adalah urusan keluarga mereka, Tionghoan, maaf aku tidak bisa memberitahumu, kata Kotan. Dia bertanya lagi, kelihatannya kau tidak mendapat bukti itu di tubuh Hiet Tionghoan, apakah benar? Bukti tidak ku dapatkan, tapi, kata Wiet Tionghoan. Tapi apa? Wiet Tionghoan tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Bila tidak ada bukti, apakah orang lain akan percaya? Dengan pelankotan berkata, kecurigaanmu belum terhapus, apakah benar? Kau dan Hiet Tionghoan sudah salah paham, sekarang tidak ada bukti, aku mengatakannya dengan adil, jangan membuat susah Hiet Tionghoan. Di dalam kata-kata Kotan terkandung makna bahwa dia memarahi Wiet Tionghoan agar jangan mencurigai Hiet Tionghoan, dan juga marah karena Wiet Tionghoan masih tertarik kepada Hiet Kun. Aku punya mulut pun susah untuk menjelaskannya, pikir Wiet Tionghoan. Baiklah kata Wiet Tionghoan. Chuan Kiamta, kau buka totok Hiet Kun, kita berbarengan melepaskan Sandra. Dengan ada Kotan Taisu, Wiet Tionghoan tidak takut Chuan Kiamta akan main licik. Baiklah Chuan Kiamta berkata, kita hitung sampai tiga kemudian. Berbarengan melepaskan Sandra. Satu, dua, tiga, lepas. Hiet Kun sangat malu tapi juga berterima kasih, malu karena disalah sangka oleh Kotan Taisu, berterima kasih karena Wiet Tionghoan sangat sayang kepadanya. Dia tahu demi balas dendam Wiet Tionghoan telah banyak menghabiskan tenaga dan pikiran. Demi dia, Wiet Tionghoan harus melepaskan musuhnya. Hiat Kun menjadi terharu, dia memanggil. Hoan to aku. Begitu dia memanggil, orang-orang menganggap dia perempuan murahan tapi dia tetap berlari ke arah Wiet Tionghoan. Chuan Kiamta pun tidak berani berlaku licik, dia membuka totokannya, tapi ada hal aneh yang terjadi. Hiet Tionghoan dan Hiet Kun berlari ke teman masing-masing, mereka bertemu di tengah-tengah, di sisi mereka ada gunung buatan. Hiet Kun merasa ada angin yang berhembus dari gunung itu dan dia merasa lututnya kaku, dia sudah jatuh di pelukan Hiet Tionghoan. Hiet Tionghoan langsung mencengkram dan menotoknya hingga Hiet Kun pingsan. Hiet Kun pingsan dalam pelukan Hiet Tionghoan, pura-pura Hiet Tionghoan berkata, istriku, kau ingin kembali ke dalam pelukanku, aku sangat senang, kau tidak perlu banyak cerita lagi, aku akan memaafkan kesalahanmu yang dulu. Hiet Tionghoan sangat terkejut, tubuhnya seperti disengat api dan dia berteriak. Orang tidak tahu malu. Lepaskan dia. Waktu itu Tuan Kiamta sudah menghampiri Hiet Tionghoan dan melindunginya, dan terjadi lagi adu tenaga telapak tangan. Mereka tahu kemampuan ilmu silat masing-masing, walau Tuan Kiamta tidak bisa memukul mundur Hiet Tionghoan, setidaknya bisa menghalangi dia. Hiet Tionghoan tertawa dingin. Kurang ajar. Kau merebut istriku, malah masih sempat memarahiku. Walaupun ilmu silatmu tinggi, tapi tetap harus tahu aturan, ada Tuan Kiamta dan Kotan Taisu, mereka akan memberikan keadilan, aku tidak pantas bicara dengan orang sepertimu. Dia pura-pura takut Wilya Tionghoan akan merebut Hiet Tionghoan lagi, maka dia segera kembali ke ruang rahasia dan menekan tombol kemudian masuk. Dari luar Wilya Tionghoan hanya mendengar suara dinding yang terbuka, karena tidak bisa melewati hadangan Kiamta hanya bisa melibat Hiat Kun digotong oleh Hiet Tionghoan, kemudian masuk dan menghilang di depan matanya. Seorang pesilat bila sedang bertarung harus berkonsentrasi dan tenang, pada saat Wilya Tionghoan tidak berkonsentrasi jari Kiamta sudah melewati pundak kirinya dan Wilya Tionghoan merasa sangat kesakitan. Untung dia segera mengibaskan ilmu Tiat Siu, bisa menahan tulang pundaknya tidak sampai patah. Wilya Tionghoan sangat marah, segera menyerang dengan tiga jurus. Kiamta yang licik segera meloncat keluar dan mundur ke sisi kotaan Taisu. Wilya Tionghoan sangat marah, Kianyan, kau tidak menepati janji. Yang mana yang tidak kutepati Wilya Tionghoan masih marah. Kita sudah membuat perjanjian, bersama-sama melepaskan Sandra. Dengan tergesa-gesa dan marah Wilya Tionghoan berkata lagi, Kau tidak tahu malu. Orang yang kau inginkan sudah kembali, mana orang yang aku inginkan Kiamta tertawa dingin. Apakah kau meninginkan Nona Kang? Sungguh tidak tahu malu gila kau tidak tahu malu itu urusanmu, aku Kiamta harus menepati janjiku, sudah melepaskan Nona Kang, tapi Hietionghoan ingin istrinya kembali, itu urusan Hietionghoan, tidak ada hubungannya denganku. Walaupun dialicik tapi kata-katanya masuk akal, dalam waktu yang sangat tergesa-gesa, Wilya Tionghoan tidak tahu bagaimana Kero menjelaskannya. Kau Tantaisu yang sudah lama terdiam, kemudian berkata, Shun Kiamta, hal ini ada hubungannya denganmu. Wilya Tionghoan segera bersemangat, seperti orang yang sudah hampir tenggelam, tiba-tiba mendapat sebuah kayu, Wilya Tionghoan berkata, Benar, Kau Tantaisu. Coba Anda jelaskan dengan adil, Kau Tantaisu mengatupkan telapak tangan dan berkata, Oni Tsu Hawut. Dengan pelan dia berkata lagi, Wilya Tionghoan, aku nasihati dirimu, buanglah pikiran yang tidak benar, jangan memikirkan istri orang lain, kembalilah ke tempat asal. Wilya Tionghoan terkejut dan bertanya, Kau Tantaisu mengatakan itu, apa artinya? Kau Tantaisu membalikan tubuh dan berkata kepada Cuan Kiamta, Cuan Kiamta, kali ini perselisehan antara Hietiongwe dan Wilya Shichu, kau selalu berada di tempat kejadian, kau melihat lebih jelas dari diriku, Wilya Shichu minta keadilan, kau tidak boleh pura-pura tidak tahu, mari bantu aku menjelaskan kepadanya. Wilya Tionghoan sangat marah hampir tidak bisa bicara. Cuan Kiamta malah tersenyum dan berkata, Wilya Tionghoan baru saja bertarung denganku, lebih baik aku pergi dulu, Anda adalah Ciampue di dunia persilatan, Anda saja yang mengurusnya, tidak akan ada yang berani membantah. Kata Kau Tantaisu. Wilya Shichu, tolong dengan tenang dengarkan kata-kataku. Kau Tantaisu sudah menerima usul Kiamta. Terpaksa Wilya Tionghoan berkata, silahkan beri petunjuk. Aku tidak berani memberikan petunjuk, hanya saja aku tan kakek gurumu adalah teman baik, aku nasihati dirimu, Nona Kang adalah istri sah dari Hietiongwe, tidak boleh merebut istri orang. Nona Kang tidak ingin menikah dengan Hietiongwe, aku tidak merebut istri orang lain, kata Wilya Tionghoan. Kau Tantaisu berkata lagi, ini adalah perintah ayah dan ibunya agar dia menikah dengan Hietiongwe, walaupun dia tidak mau, tapi tubuhnya sudah menjadi milik Hietiongwe, apalagi, bila dia tidak mau mengapa dia datang untuk menjalankan adat pernikahan? Wilya Shichu, pandanglah kakek gurumu, kembalilah ke tempatmu. Aku tidak ingin marah kepadamu, kelakuanmu sudah merusak norma-norma. Bila kau tidak sadar, kau akan dihukum oleh masyarakat. Waktu itu yang marah mungkin bukan aku saja. Kau Tantaisu makin bicara kata-katanya semakin memberatkan. Wilya Tionghoan pun semakin mendengarnya semakin marah. Kau belum mengetahui kejadian sebenarnya, semua hal belum terbuka dan aku sulit untuk menjelaskannya, tapi Tuan Kiamta semalam sudah melakukan suatu hal, aku harus menyampaikan ini kepada Taisu, kata Wilya Tionghoan. Kau Tantaisu mengerutkan dahi dan menatap Tuan Kiamta, karena mereka adalah teman yang saling menghormati, bila belum mendapat persetujuan dari teman, membiarkan orang lain menjelekan Tuan Kiamta, itu adalah tindakan tidak sopan. Karena itu dia mengerutkan dahi dan memandang Kiamta. Ada dua arti dari pandangannya, pertama, dia tidak percaya kepada Wilya Tionghoan. Kedua, minta izin kepada Tuan Kiamta. Kata Kiamta, Seumur hidupku, tidak ada masalah yang tidak bisa kukatakan, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan orang lain. Walau kau bilang seperti itu tidak menjadi masalah bagiku. Baiklah, coba ceritakan kata Kotan. Dengan dingin Wilya Tionghoan berkata, Apa benar, kau tidak melakukan kejahatan? Benar-benar bermuka tebal, Sepasang tanganmu penuh dengan darah, kau masih tampak tenang seperti itu. Aku membunuh orang yang jahat, dengan marah Wilya Tionghoan berkata, Apakah itu benar? Wilya Shichu, jangan menyerang orang terus, cepat katakan saja yang sebenarnya, kata Kotan Taisu. Dengan suara besar Wilya Tionghoan berkata, Kemarin malam dia membunuh Ibu Hiatkun dan pamannya, walaupun pamannya adalah orang yang berpikiran sempit tapi tidak harus dibunuh. Ibu Hiatkun pun tidak dapat disebut sebagai orang jahat. Kita tidak bicara tentang baik atau jahat. Aku bertanya kepadamu, Kemarin malam kau katakan dia membunuh orang? Benar. Kapan menjelang subuh? Apakah kau sendiri yang melihatnya? Sebelum meninggal Ibu Hiatkun mengatakan nama pembunuhnya, aku mendengar dengan jelas, dia bilang Kiamta dan dia menggunakan ilmu Bian Chiang. Kotan membaca lagi. Oni Tsuhut dengan pelan dia berkata, Wilya Shichu, aku berharap kau jangan berbohong, apakah Ibu Hiatkun tidak salah melihat orang? Wilya Tionghoan sangat sedih sekaligus marah, dia berkata, apakah Anda tidak percaya? Kotan melambaikan tangan, melarangnya bicara terus, dan Kotan berkata, aku tidak percaya, karena kau sendiri yang dengar tapi aku sendiri yang melihat. Wilya Tionghoan menjadi bengong dengan suara besar dia bertanya. Anda melihat apa Wilya Tionghoan sudah tidak sabar lagi? Dengan pelan Kotan Taishu berkata, kemarin malam aku dan Tuan Kiamta mencatur hingga dini hari, setelah itu dia kembali ke kamar tidur. Wilya Tionghoan yang mendengar perkataan ini menjadi bengong. Tidak mungkin Tuan Kiamta dalam waktu yang bersamaan menemani Kotan Taishu mencatur dan pada waktu itu juga di rumah Paman Hiatkun membunuh orang. Malam itu walaupun dia tidak jelas melihat wajah pembunuhnya tapi dari bayangan belakang punggungnya dapat dipastikan bahwa itu adalah Tuan Kiamta, apalagi dia sendiri yang mendengar ibu. Hiatkun menyebut nama pembunuhnya. Apakah Tuan Kiamta bisa terbagi dua? Dan itu sama sekali tidak mungkin. Apakah Kotan Taishu juga berbohong? Dan itu juga tidak mungkin. Dia seperti tidak percaya kepada telinganya sendiri, dia hanya bengong menatap Kotan Taishu. Kata Wilya Tionghoan. Bila Anda bisa membuktikan Tuan Kiamta kemarin malam bermain catur dengan Anda, walaupun aku mempunyai banyak pertanyaan tapi aku tetap menyimpannya karena sulit untuk menjelaskannya. Sepertinya Kotan Taishu tidak senang dan dia berkata, Wilya Shichu, bila kau tidak percaya kepadaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak berani. Dosa adalah kau sendiri yang membuatnya, kejahatan tumbuh dari hatimu sendiri. Aku ingin kau mengingat kata-kata ini, bila tidak berani, berhentilah sampai di sini. Oni Tuhut, kau pulang saja. Masih ada satu hal lagi yang belum Anda ketahui, dengan dingin Kotan Taishu berkata, ada apa lagi? Sikapnya dingin, sepertinya dia takut Wilya Tionghoan berubah pikiran lagi. Anda mau percaya atau tidak? Terserah pada Anda, aku baru dengar Tuan Kiamta dan Hietiongwe sedang berunding akan pergi ke ibu kota untuk mencari General Bok. Kata Kotan Taishu. Aku berteman dengan Tuan Kiamta sudah puluhan tahun selalu tahu sikapnya. Wieshichu, sebenarnya aku sangat berharap kepadamu tapi kali ini sikapmu sungguh mengecewakanku, aku. Berharap ini hanya untuk sementara ka seperti mi, kelak kau jangan asal bicara. Benar, dia sudah tidak percaya kepada Wilya Tionghoan dan kata-katanya bertambah tajam. Sekarang keluarga Hie sudah banyak yang datang, ada murid Hie Tiongwe yang bernama Leng Tionggoan, dan lain-lain. Dan tamu yang belum pulang seperti Hun Simboh, Yap Jintong, dan lain-lain. Hun Simboh adalah murid Xiao Lim. Malam itu dia sudah dirugikan oleh Wilya Tionghoan. Sekarang kebetulan Kotan Taishu sudah datang, dia berkata kepada Kotan Taishu. Supek, orang ini merebut istri orang lain, tidak tahu malu dan sangat sombong. Bila tidak menghukumnya, Xiao Lim mana bisa memimpin dunia persilatan lagi? Kotan Taishu membaca ayat-ayat yang berada di dalam kitab suci, artinya, Buddha selalu sayang kepada manusia, termasuk orang jahat. Yang galak seperti elang dan harimau, Buddha tetap memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan kepada mereka, apalagi kepada manusia. Dua kata terakhir jelas ditujukan kepada Hun Simboh agar dia tidak memikirkan balas dendam. Setelah membaca ayat kitab suci, Kotan Taishu menyuruh Wilya Tionghoan meninggalkan tempat itu. Wilya Tionghoan merasa ada tenaga lembut yang mendorong dia hingga mundur beberapa langkah, dia merasa terkejut dan marah. Dia terkejut karena tenaga dalam Kotan Taishu begitu hebat, walau dia sudah berlatih ilmu silat yang begitu tinggi, tetapi tetap tidak bisa menahan dorongan tenaga dalam dari Kotan Taishu. Yang membuat Wilya Tionghoan marah adalah bahwa dia ditipu oleh Tuan Kiamta dan Hietiongwe. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak ada care lain, satu-satunya adalah dia harus pergi dari sini. Wilya Tionghoan memberi hormat kepada Kotan Taishu dan berkata, Terima kasih Anda sudah menasehati aku, mana yang salah dan mana yang benar. Hun Simboh tahu bahwa tadi Kotan Taishu membaca ayat kitab suci untuk menasihati dia, tapi dia tahu bagaimanapun supeknya pasti berada di pihaknya, dia pura-pura tidak mengerti dan berkata, Supek sangat telas kasih, tapi kau tidak mau menerimanya, masih berani melawan, supek bisa menerima sikapmu, tapi aku tidak bisa. Sehabis berkata itu Hun Simboh menyerang Wilya Tionghoan dengan tongkatnya. Wilya Tionghoan segera mengeluarkan jurus Liu Inhoi Siu, tongkat yang dipegang oleh Hun Simboh jadi terlepas dari tangannya, dan jatuh ke dalam gunung buatan, dengan tertawa lepas dia meninggalkan tempat itu. Kotan Taishu marah. Hun Simboh, aku sudah menyuruhmu jangan ikut campur, mengapa kau tidak dengar? Hun Simboh mengira bila dia bertarung, supeknya pasti akan membantunya, siapa tahu pada malam itu dia sudah kalah dalam satu jurus dan Wilya Tionghoan tidak membunuhnya, tongkatnya ditancapkan ke dalam batu. Ujung tongkat masih bergoyang, Hun Simboh terkejut sampai bengong. Kata Tuan Kiamta, orang ini tidak bisa mendengar perkataan orang lain, guru sudah menasihati juga tidak akan berhasil, lebih baik aku melindungi Hietai Hiap, meninggalkan Lok Yang untuk bersembunyi sementara waktu. Kotan Taishu menarik nafas dan berkata, Wilya Tionghoan tidak tahu aturan, aku tidak menyangkanya, menurut aturan aku harus membantu Hieti Yonggui tapi aku adalah pengawas Siaulim, tidak dapat meninggalkan Siaulim lama-lama. Aku menyesal, sekarang Kiamta aku bisa menanganinya. Itu lebih baik. Karena pertarungan di Siongsan Kotan Taishu pernah beberapa kali memuji Wilya Tionghoan. Waktu itu dua orang menganggap saksi lain karena terlalu percaya kepada kata-kata orang-orang persilatan, mereka menganggap Wilya Tionghoan adalah penjahat kelas kakap. Hanya Kotan Taishu yang tidak mempercayainya dan selalu membantu dia, karena itu Tuan Kiamta dan Nipio berjanji akan adil menjadi juri. Karena itu sekarang Kotan Taishu agak menyesal. Dia tidak tahu yang dikatakan oleh Tuan Kiamta adalah alasan untuk meninggalkan Lok Yang dengan Hieti Yonggui untuk pergi ke ibu kota, asal Kotan tidak mencurigainya. Walaupun dia dapat ditemui di ibu kota, orang-orang tidak akan percaya Hwi Tian dan mencurigainya melakukan kejahatan di ibu kota. Karena Kotan Taishu merasa malu, dia tidak pamitan kepada Hieti Yonggui, langsung pergi dengan Hun Simpo. Tuan Kiamta yang sudah berhasil menipu hatinya sangat senang, tapi dia juga agak khawatir. Hieti Yonggui sudah mendapatkan kembali istrinya, besok tentu tidak mau meninggalkan Lok Yang, mungkin Hieti Yonggui akan berbulan madu beberapa hari di sini. Cemen gila dengan kakak ipar. Dia tidak tahu bahwa Hieti Yonggui pun mempunyai kesulitan, si cantik tidur di sisinya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Hietkun perlahan mulai agak sadar, samara-samar dia. Mendengar ada suara genit yang sedang tertawa dan berkata, Hieti Yonggui, aku sudah merebut kembali istrimu, bagaimana caramu berterima kasih kepadaku? Hietkun mengenali suara ini, dia merasa aneh mengapa dia ada di sini? Biasanya dia dingin seperti es, mendengar kata-katanya tadi, apa maksudnya? Hietkun curiga dia salah dengar, pelan-pelan dia membuka matanya dan mencuri-curi pandang melihat keadaan sekitarnya. Untung Hieti Yonggui dan perempuan itu membelakangi Hietkun dan mereka tidak melihat Hietkun yang sudah sadar. Tapi Hietkun dapat dengan jelas melihat mereka. Hietkun tidak salah mendengar, perempuan itu adalah kakak ipar dari istri Hieti Yonggui yang sudah meninggal, di dunia persilatan dia dijuluki Yeu Bin Laset, pembunuh berwajah giyok, dia bernama Tio Angbi. Dia adalah seorang perawan tua berumur 36 tahun dan selalu tinggal di rumah Hieti Yonggui. Dengan tertawa Hieti Yonggui berkata, Cici, bagaimana caraku berterima kasih kepadamu kau harus tahu sendiri kata Tio Angbi. Aku tahu, kau ingin aku sebagai adik ipar menjadi suamimu, tenanglah pada suatu hari aku akan menjadikanmu sebagai nyonya Hie yang sah. Dengan tertawa dingin Tio Angbi berkata, aku sudah bosan mendengarnya. Kali ini aku tidak akan berbohong lagi kepadamu, Tio Angbi marah. Pada suatu hari, pada suatu hari, kau menyuruhku menunggu sampai kapan? Dengan tertawa Hieti Yonggui menjawab, Kali ini tidak perlu lama-lama, asal kau dapat menunggu dengan sabar, paling lama setengah tahun paling cepat tiga bulan, cita-citamu akan tercapai. Mengapa kau malah menikahi Hietkun? Aku hanya pura-pura kepadanya, berbeda denganmu, kau harus percaya kepadaku. Aku tidak percaya, Hietkun kabur dari sini dan dia pun mempunyai laki-laki lain, tapi kau tetap menginginkan dia menjadi istrimu, pasti mengaku tidak sepenuh hati. Karena itulah aku tidak mau kalah dari Wietian Hoan Cicitio, berilah obat penawarnya pintah Yieti Yonggui. Eh, bila kau tidak mau kalah, sekarang dia masih pingsan, perkosa saja kemudian bunuh dia. Dendamu akan selesai, mengapa harus memberi dia obat penawarnya? Kata Yieti Yonggui. Tidak, aku ingin dia dengan senang hati menjadi istriku, jangan bunuh dia sekarang, juga tidak perlu memakai kekerasan. Hietkun masih pura-pura pingsan, dalam hati dia sangat marah tapi dia berusaha menahan diri. Dia berpikir, benar, mengapa dia bersusah payah mau menikah denganku? Ini adalah pertanyaan Tio Angbi kepada Yieti Yonggui tapi tidak dijawab oleh Yieti Yonggui. Hietkun juga ingin tahu. Terdengar Tio Angbi tertawa dingin. Kau mau membohongi dia atau aku? Katakan saja kau suka dengan kecantikannya dan ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Hieti Yonggui menarik nafas dan berkata, Baiklah, bila kau tidak percaya, aku akan jujur kepadamu, aku menikahinya karena aku ingin memperalatnya. Apa yang bisa diperalat darinya? Dia hanya seorang gadis biasa. Ayahnya dan ayah Hui Tian Xin Leong adalah sahabat karib, apakah kau tahu itu? Aku tahu, karena itulah istrimu tidak dapat melupakan kekasih lamanya, tapi ayahnya dan ayah Hui Tian bukankah sudah mati. Dan itu juga akibat perbuatanmu bukan? Apalagi yang kau mau dari dia? SS STT, suaramu jangan terlalu keras kata Yieti Yonggui. Kau takut apa? Dia sudah terkena jarum sukut ciam, jarum pelemas tulang, paling sedikit harus pingsan selama 12 jam. Kau berteriak di depan telinganya pun dia tidak dapat mendengar, apalagi ini adalah ruang rahasia, tidak perlu khawatir didengar oleh orang. Mereka tidak tahu Hiat Kun menguasai ilmu tenaga dalam turun-temurun dari keluarganya, dia bisa membuka totokan jalan darahnya, walau dalam keadaan tidur, nafasnya pun bisa mengatur sendiri. Walau Hiat Kun sudah terkena jarum sukut ciam tapi dalam waktu 6 jam dia sudah sadar. Walau Hiat Kun sudah sadar tapi tenaga dalamnya belum pulih. Hiat Kun sudah mendengar pengakuan dari Yieti Yonggui segera tahu bahwa dia adalah pembunuh ayahnya, dia ingin membunuh Yieti Yonggui tapi tenaganya belum pilih. Jari kelingkingnya pun belum bisa digerakan. Terdengar Hiat Kun tertawa kecut. Aku tidak takut dia mendengar tapi rahasiamu aku tidak ingin orang lain tahu, aku ingin memberitahumu saja. Tio Angbi tertawa dan berkata, Seseorang bila sudah berbuat jahat, hatinya pasti akan ketakutan, aku tidak menyalahkanmu, teruskan ceritamu. Hiat Kun membelah diri dan berkata, Aku tidak menganggap aku berbuat jahat, aku hanya ingin berbakti kepada kerajaan, aku juga ingin memperalat Hiat Kun, mengabdi kepada kerajaan. Bagaimana caranya? Ayah Hui Tian adalah salah satu ketua dari perkumpulan Tianti, langit bumi, dan dia berhubungan dengan penjahat yang pernah memberontak kepada kerajaan. Ayah Hiat Kun adalah teman baik Ayah Hui Tian, walaupun belum mendapat bukti yang kuat, tapi mungkin mereka satu komplotan, bila tidak mereka tidak akan menjadi sahabat karib. Walaupun sewaktu mereka masih hidup adalah sahabat, tapi sekarang mereka sudah mati. Tapi Hiat Kun masih hidup, dia pasti tahu bahwa Ayahnya sebelum mati telah bertemu dengan siapa. Kali ini dia ditipu oleh Hui Tian. Dalam beberapa hari dah akan tahu rahasia Hui Tian. Tio Ang Bi dengan dingin berkata, Apakah kau mengira Hiat Kun akan memberitahu mu? Dia tidak tahu aku yang membunuh Ayahnya, dan yang paling penting pada saat Hui Tian Sin Leong merobek bajuku dia tidak bisa membuktikan bahwa aku adalah musuh mereka. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah teman baik Hui Tian dan akan membuat dia percaya bahwa ini adalah salah paham karena Hui Tian cemburu kepadaku maka dia curiga aku adalah musuhnya. Sifat Hiat Kun jujur dan baik, bila dia sudah tinggal di rumahku dia akan rela menjadi istriku. Ang Bi sangat marah. Memang rencana yang sempurna, tapi kenyataan tidak bisa selalu ditutup, seperti luka di pundakmu. Hiat Tiong Wee baru sadar dan berkata, Benar, aku ingin bertanya kepadamu, kau memindahkan kulit untuk menutupi luka ini, benar-benar sangat sempurna, tapi sampai, kapan dapat bertahan? Jangan hanya tiga bulan saja, Ang Bi tertawa. Aku tidak akan memberitahumu, kau juga tidak perlu tergesa-gesa ingin tahu, kau licik sekali dan aku harus mencari tali untuk mengikat keratua ini. Hiat Tiong Wee tertawa dan berkata, Aku bisa membohongi orang lain tidak akan bisa membohongi dirimu, karena kita adalah orang bertipe yang sama. Hiat Tiong Wee tertawa dan berkata, Aku akan menurut kepadamu, kau sudah membantuku satu kali, pasti bisa membantuku untuk kedua kalinya. Aku harus lihat bagaimana caramu untuk membalas budi, kau baik kepadaku, aku juga baik kepadamu. Sekarang aku akan membalas budimu. Setelah bicaranya habis, terdengar suara tawa yang cabul, Mette Hiat Tiong tidak perlu dibuka pun sudah tahu mereka sedang melakukan apa. Hiat Kun sangat marah tapi tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya merasa keadaannya lebih baik sedikit daripada tadi. Bukti yang dicari Hoan Tiong Wee, benar-benar ada di tubuh Hiat Tiong Wee, tapi Hoan Tiong Wee juga sudah ditipu oleh Hiat Tiong Wee. Sekarang di mana Hoan Tiong Wee berada? Apakah masih ada orang yang dapat menolongku kali ini? Memikirkan keadaan sekarang membuat hatinya marah sekaligus takut. Di rumah Hiye masih ada orang yang hatinya kacau. Walaupun dia marah tidak seperti Hiat Kun tapi rasa bimbangnya sama seperti Hiat Kun. Orang ini adalah murid kesayangan Hiye Tiong Wee yaitu Kwee Goan Chai. Hiat Kun marah karena sudah tahu pembunuh ayahnya. Kwee Goan Chai bingung dan bimbang karena dia mulai curiga kepada gurunya. Dia curiga kepada Hiat Tiong Wee. Dia paling mengagumi gurunya, tapi sekarang dia seperti tidak bisa menerima keadaan ini. Mengapa dia bisa merasa curiga kepada gurunya? Kecurigaannya dia dengar dari sumbernya. Hal ini terjadi kemarin malam. Hie Kim Giao secara sembunyi-sembunyi memberitahunya, kemarin malam ayah menyuruh bibi mengobati lukanya. Ini membuatku curiga. Kata Kwee Goan Chai. Bibimu selalu menggunakan senjata rahasia yang sudah direndam dalam racun. Dia juga ahli membuat obat penawar. Kau merasa apa ada yang aneh? Jawab Hiye Kim Giao. Luka yang disebabkan oleh Hui Tiong tidak begitu berat. Aku lihat kemarin ayah sudah sembuh. Ayah juga tidak perlu obat penawar. Bibimu selain mempunyai obat penawar dia juga bisa mengobati penyakit biasa. Mungkin ayahmu menyuruhnya mengobati lukanya. Apa anehnya? Yang bibi obati bukan luka biasa, tapi luka dipunda ayah, luka bekas digigit orang. Kwee Goan Chai jadi bingung. Apa? Bekas gigitan? Apakah ayahmu pernah digigit hingga terluka? Benar, kemarin Hui Tiong juga tidak menggigitnya. Aku curiga dengan percakapan mereka. Luka ayah ini sudah lama. Kwee Goan Chai merasa aneh. Hiye Kim Giao terus berkata. Masih ada lagi. Ayah tidak mengijankan aku ada di sisinya. Hanya ingin bibi saja yang mengurus lukanya. Kwee Goan Chai tertawa. Mungkin ayahmu dalam mengobati lukanya harus bertelanjang dada. Di depan anaknya dia merasa malu. Ayah dan bibi tidak ada hubungan apa-apa. Aku ingin tahu. Apakah kau sedikit? Adik, kau jangan curiga. Kalau memang benar juga tidak apa-apa. Aku selalu hormat kepada guru. Sebenarnya Kwee Goan Chai menyukai Hiyat Kun, tapi karena gurunya mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dia jadi tidak enak hati. Aku lebih memilih bibi menjadi ibu tiriku daripada Hiyat Kun. Guru tidak ingin kau ada di sisinya. Mengapa kau bisa tahu? Aku mencuri dengar pembicaraan mereka. Aku mendengar bibi berkata yang aneh-aneh. Dia bicara apa? Tanya Kwee Goan Chai. Setelah bibi mengobati luka ayah, bibi berkata seperti ini. Aku tidak bilang sempurna, tapi bila Hui Tian tidak teliti, dia pasti tidak bisa memberakannya. Luka ayah dipindahkan, apa hubungannya dengan Hui Tian? Apakah ini tidak aneh? Kemarin malam Kim Giao memberitahukan ini kepada Kwee Goan Chai, setelah mendengarnya dia juga tidak mengerti. Sekarang dalam kebingungan ini dia sudah mendapat sedikit jawaban. Walaupun belum semua. Karena kemarin malam Hui Tian menangkap gurunya dan Tuong Kiamta menangkap Hiyat Kun pada saat menukar sandera, Hui Tian menyobek baju gurunya. Kemudian Kotan Tai Su datang. Kotan menanyakan apakah Hui Tian mendapat bukti. Akhirnya Hiyat Kun tetap jatuh ke tangan Hiyationg Gwee, bukti yang dicari oleh Hui Tian tentunya luka. Bekas gigitan di pundak Hiyationg Gwee. Dari percakapan Hui Tian dan Kotan Tai Su, dia tahu Hui Tian ke sini untuk membalas dendam. Hui Tian ingin membalas dendam, Kotan Tai Su tidak melarangnya, asal memang ada buktinya. Guru menutupi lukanya pasti dia sudah berbuat suatu kejahatan. Walaupun Kwee Goan Chai sangat kagum kepada gurunya, tapi dia sekarang mulai curiga kepada gurunya. Tapi dia tetap tidak percaya bahwa gurunya adalah orang jahat. Pada waktu dia sedang bingung, terdengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Siapa dia terkejut dan bertanya. Orang di luar tertawa. Aku adalah orang yang pernah kau bantu, aku belum berterima kasih kepadamu. Oh, Kotai Hiyat dia terkejut dan senang, segera dia membuka pintu. Benar saja, di luar ada Kotai Hiyat. Tapi Kotian Su tidak sendirian, ada seseorang yang tidak dia kenal, dia lebih muda dari Kotian Su, tapi wajahnya kakualau dia sangat tampan. Orang ini belum dikenal olehnya, tapi Kwee Goan Chai merasa dia seperti sudah pernah melihatnya. Kwee Goan Chai menutup pintu dan berkata, Kotai Hiyat, Hui Tian baru saja ada di sini. Aku tahu, karena dia kami jadi kemari, kakak ini adalah pemuda itu tertawa dan berkata, Kau tidak mengenaliku lagi? Aku pun pernah datang ke sini untuk membuat keributan. Hari itu Hui Tian membuat Hie Tiong. Kwee tidak dapat menikah, aku adalah pembantu Hui Tian. Aku berharap kau jangan seperti gurumu, menganggapku adalah musuh. Kwee Goan Chai baru tahu dia adalah gadis yang membawa Hui Tian keluar dari aula. Benar, aku adalah Sumui Hui Tian, aku bernama Kiai Sugiyok, kemudian dia membuka topeng kulitnya dan berkata, Cohto aku pun memakai topeng karena takut kau tidak mau membuka pintu. Hui Tian baru pergi, nyawa guru hampir melayang, sekarang datang lagi Sumui Hui Tian, entah akan terjadi apa lagi. Tadi Kwee Goan Chai sudah bingung, sekarang dia tambah tidak tenang. Tanya Cohtian Su. Apakah Poleng Hui sudah memberitahu identitasku? Aku tahu kau adalah Su Heng Hiat Kun. Aku juga tahu kau adalah teman baik Poleng Hui, karena itu aku berani datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Hati Kwee Goan Chai lebih kacau lagi. Mereka datang pasti untuk mencari guru, bila aku membantu mereka aku pasti bermusuhan dengan guru. Karena itu dia menjawab, ini, ini, tiba-tiba Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, kau memanggil istri gurumu dengan Hiat Kun, aku mengira kau pasti mau membantu kami. Kata Kwee Goan Chai. Bila kau ke sini untuk mencari Hui Tian, dia sudah pergi, Su Heng Ku sudah pergi, tapi Hiat Kun belum. Aku tahu Hiat Kun. Dipaksa untuk tinggal di sini. Kwee Goan Chai merasa malu dan berkata, benar, Hiat Kun disuruh tinggal di sini oleh guru, tapi kalian jangan bilang dipaksa, sepertinya kata-kata ini terlalu. Apakah salah bila dikatakan dipaksa? Aku tidak berani bilang salah, tapi Nona Kang sudah digotong oleh Tandu masuk ke dalam keluarga Hiat, dan dia ya tetap istri guru yang sah. Kau juga tahu dia tidak ingin menikah dengan gurumu, Nona Kiai, aku sedikit tidak mengerti. Kau tidak mengerti apa? Mengapa kau begitu bersemangat membantu kakakmu mencari Kang Hiat Kun? Kemarin dia datang dan menarik Hui Tian, Kwee Goan Chai tahu Kiai Su Giok mencintai Su Hengnya. Kata Kiai Su Giok. Pertama, aku kasihan kepada Hiat Kun, dia sudah ditipu oleh gurumu. Kedua, karena dia adalah orang yang disukai oleh Su Heng Ku. Kwee Goan Chai tidak menyangka Kiai Su Giok akan menjawab dengan begitu jujur, dia hanya bisa tertawa kecut. Kata Chau Tian Su. Kaka Kwee, aku tidak mau menyusahkanmu, tapi Hiat Kun adalah sumoiku, aku harus menolongnya, aku tahu dia dikurung di ruang rahasia oleh gurumu. Aku hanya minta agar kau menunjukkan tempatnya dan kami sendiri yang akan menolong Hiat Kun anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Chau Tian Su dan Kiai Su Giok tiba di rumah Hiat tepat pada saat Hui Tian meninggalkan rumah Hiat, juga pada saat Hui Tiong Kwee menarik Hiat Kun masuk ke dalam ruang rahasia. Bila mengerti sifat Kiai Su Giok, dia pasti akan menolong Hiat Kun tapi Chau Tian Su melarangnya, dia ingat ada Tuan Kiamta dan Kotan Tai Su. Mereka benar-benar tidak dapat menolong Hiat Kun sekarang Chau Tian Su meminta bantuan kepada Kwee Goan Chai. Dan sekarang Kwee Goan Chai tampak ragu, ini membuat Kiai Su Giok marah. Kata Kwee Goan Chai, Nona Kiai, ada satu hal yang ingin ku tanyakan, apakah kau bisa menjelaskan? Hal apa? Bekas gigitan di pundak guru, apakah kau tahu luka itu datang dari mana? Dua hari yang lalu aku dengar dari kakakku tapi dia berkata aku harus menjaga rahasia ini. Aku tidak akan memaksa, bila TKTK ini belum terjawab aku tidak bisa menentang guru. Kata Kiai Su Giok. Baiklah, demi menolong Hiat Kun, Wieto aku tentunya tidak akan menyalahkanku, aku akan memberitahumu. Segera Kiai Su Giok menceritakan secara ringkas peristiwa mengenai asal mula gigitan itu, sesudah selesai mendengar cerita ini hati Kwee Goan Chai semakin risau, wajah Kwee Goan Chai menjadi pucat seperti kertas. Dia baru tahu gigitan di pundak gurunya adalah bekas gigitan Hui Tian Xin Leong. Luka itu dampaknya lebih berat dari yang dia bayangkan. Gurunya ternyata mengkhianati pemberontak kerajaan Cheng dan mendapat luka gigitan di pundaknya. Idola yang dia telah lama kagumi tiba-tiba sirna dalam hatinya. Dia seperti lilin di dalam hembusan angin, bergoyang-goyang hampir jatuh. Cohtian Su memapah dia dan berkata, Kaka Kwee, kenapa kau? Aku tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan, kata Kiai Su Giok. Kau tidak menyangka bahwa gurumu adalah orang seperti itu bukan? Kwee Goan Chai tidak menjawab karena banyak hal yang tidak disangkanya semua tampak timbul dan tenggelam. Dia harus berpikir lambat-lambat, kata Cohtian Su. Guru adalah guru, murid adalah murid, itu tidak sama, teratai tumbuh di rawa-rawa, tapi bunganya tidak kotor. Kami percaya kepadamu. Kwee Goan Chai tidak menjawab, tapi dia sudah berdiri. Tanya Kiai Su Giok, apakah baju gurumu disobek oleh Huyetho Ako benar? Kalau begitu kau harus percaya kami tidak berbohong, kau masih meragukan apa? Kedatangan Kiai Su Giok bertepatan pada saat Huyethoan pergi, dia tidak melihat Huyethoan merobek baju Huyethoan Gwee. Tapi jawaban yang ditunggu Kiai Su Giok malah sebaliknya, kata Kwee Goan Chai. Tapi di pundak guru tidak ada bekas gigitan, Kiai Su Giok bengong dan berkata, Mengapa kau masih membantu gurumu menutupi? Kejahatannya? Aku tidak berbohong. Dalam hatinya dia berpikir, apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya, aku tidak berbohong tapi guru yang membuat semua kebohongan ini. Kiai Su Giok berkata lagi, Apakah Huyetho Ako yang berbohong? Cohtian Su pun ikut ragu, dia berpikir, ada Kho Tantai Su, bila Huyethoan sudah mendapat bukti, Kho Tantai Su tidak akan mau membelah Huyethoan Gwee dan dia memaksa Huyethoan keluar dari rumah Huyethoan, apalah Huyethoan tidak menemukan bekas luka. Belum habis berpikir, Kwee Goan Chai berkata dengan pelan, Kakakmu juga tidak berbohong. Sebenarnya apa yang terjadi kata Cohtian Su? Aku pun tidak tahu, bila kalian bertemu dengan Huyethoan maka akan lebih jelas lagi. Sebenarnya Kwee Goan Chai bukan tidak tahu tapi dia tidak mau membuka kedok gurunya. Kata Kiai Su Giok. Baiklah, coba kau tunjukkan kepada kami kera menolong Huyethoan. Kalian harus berjanji dulu baru ku beritahu, silahkan katakan kata Cohtian Su. Kalian hanya boleh menolong orang tapi jangan melukai orang maksudmu. Bagaimanapun kalian tidak boleh melukai guruku. Kiai Su Giok mengerutkan dahi dan berkata, guru yang kurang ajar, kau masih begitu baik kepadanya? Kata Kwee Goan Chai. Bila aku masih ada di perguruan ini dan masih menjadi murid Huyethoan Gwee, walaupun perilakunya seperti apa, kalian tidak boleh memarahi guruku di depanku. Aku harap kalian mengerti, aku harus menganggap kalian adalah teman, tapi dari kecil aku sudah diterima murid oleh guruku, jadi aku harus menghormatinya. Cohtian Su sudah mengerti maksudnya, tapi Kiai Su Giok belum mengerti. Kwee Goan Chai mengajukan syaratnya untuk membalas budi kepada gurunya sehingga di kemudian harida akan tenang meninggalkan perguruan atau melepaskan hubungan antara guru dan murid, karena Huyethoan Gwee adalah musuh Huyetian Yuan, juga sampah dunia persilatan, orang seperti itu bila terlepas dari hukuman terlalu bagus untuknya. Kiai Su Giok masih ragu, tapi Cohtian Su sudah berjanji dan berkata, Kaka Kwee, aku mengerti maksudmu, kami akan menuruti permintaanmu. Bila gurumu bertarung dengan kami, kami tidak yakin tidak akan melukainya kata Kiai Su Giok. Aku hanya meminta kalian jangan mengambil nyawa guruku baiklah, aku berjanji. Kwee Goan Chai masih sangsi dan berkata, kalian sudah berjanji, kalian harus menekpatinya, mari kita bersumpah. Setelah bersumpah, dia membawa mereka ke dalam terowongan dan memberi Tokaro menggunakan tombol rahasia kepada Cohtian Su dan Kiai Su Giok. Hiatkun sedang mengumpulkan tenaga, untuk membuka totokannya, sedangkan Huyetiongwee dan Angbi sedang bermain cinta hanya mendengar Angbi berkata, Obat penawar akan keberikan kepadamu tapi harus menunggu hari sudah terang, baru akanku berikan kepadanya. Jawab Hiatkunwee dengan tertawa. Apakah kau ingin lebih lama bersamaku? Kau hanya menganggapku seperti perempuan genit saja, aku tidak ingin kau dekat-dekat dengannya. Hiatkunwee tertawa dan berkata, Kau jangan cemburu, sudah kukatakan hanya kaulah yang kucintai. Angbi sangat senang dengan manja dia berkata, Mulutmu seperti sudah dioles oleh madu, kau sangat senang membohongiku. Nonak yang cantik seperti bunga lebih muda dariku, apakah kau tidak suka kepadanya? Dia sudah menjadi istrimu, bertahanlah sedikit. Hiatkunwee bersumpah. Angbi, kau jangan curiga dan menuduh aku berbohong kepadamu, adat dan sifat kita cocok, walaupun Hiatkun cantik, belum tentu dia akan cocok sekelompok denganku. Kami tidak bisa menjadi suami istri dalam waktu lama. Tanya Angbi. Tolong beritahu aku, siapa yang bisa menjadi istrimu dalam waktu yang lama? Hiatkunwee tertawa dan berkata, Yang pasti kau, si genit kemudian hanya terdengar suara tawa mereka yang cabul, Hiatkun ingin membunuh mereka, tapi tenaganya terasa belum pulih. Walaupun dia malu dan marah tapi dia tetap mengucapkan rasa syukur karena dia belum sembahyang. Bila tidak, meloncat ke sungai pun tidak akan bisa mencuci bersih penghinaan ini. Waktu kemarahannya akan meledak, tawa mereka tiba-tiba berhenti. Ada yang membuka pintu rahasia. Hiatyeongwee dan Angbi berbarengan meloncat duduk. Hiatkun membuka matanya dalam sekejap dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Karena yang datang adalah suhengnya, Choh Tiansu dan Kiae Sugiyok. Choh Tiansu tertawa dingin dan berkata, Pendekar Tiong Chiu, kau sembunyi di sini untuk melakukan hal yang memalukan. Hiatyeongwee tidak sempat memakai baju dan dia sudah marah. Hei orang si Choh, aku tidak ada dendam permusuhan denganmu, mengapa berkali-kali kau mencari gara-gara? Sepertinya aku harus menghajarmu, seraya berkata itu Hiatyeongwee melancarkan serangan kepada Chiu Tiansu. Choh Tiansu mengerakkan jari-jarinya balas menyerang Hiatyeongwee dan menghindari ilmu Tasikpek Chiu, dengan dingin dia berkata, Orang sepertimu adalah sampah dunia persilatan, sekarang aku dulu membuat perhitungan sudah terlalu bagus untukmu. Pendekar Tiong Chiu, berteriaklah supaya murid-muridmu dan semua keluargamu datang untuk melihat keadaanmu sekarang. Hiatyeongwee terdiam dan menunduk. Ilmu silatnya tidak setinggi Choh Tiansu, apalagi dia tidak mengenakan baju membuat dia tidak leluasa bergerak. Dalam lima jurus dia sudah ditotok oleh Choh Tiansu. Bapak 6. Bertemu di jalan kecil. Sulit membedakan yang baik dan yang jahat jodoh yang putus menyambung kembali jangan tanya asal-usulnya. A bekas gigitan dipundak. Kiai Sugiyok dan Angbi masih bertarung. Ilmu silat Angbi lumayan tinggi dan dia selalu memakai racun tapi bila dibandingkan dengan Kiai Sugiyok, dia masih kalah jauh. Apalagi dia bertarung dengan tubuh telanjang, semua senjata rahasianya tidak sempat diambil. Dia hanya bisa bertahan tapi tidak bisa menyerang. Begitu dia melihat Hiatyeongwee sudah roboh tertotok, dia tampak lebih gugup lagi. Tiba-tiba terlintas suatu pikiran jahat, dia memiringkan tubuhnya dan mencakar Hiatkun. Dia ingin mati berbarengan, menjadikan Hiatkun yang masih lemah menjadi sasarannya. Walaupun dia telanjang dan tidak ada senjata rahasia tapi kesepuluh kuku jarinya sangat panjang dan sudah direndam racun. Kesepuluh jarinya seperti sepuluh jarum yang beracun. Ilmu silat Kiai Sugiyok lebih tinggi dari dia, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Tapi bagi Hiatkun yang masih tertidur di ranjang sama sekali tidak bisa bergerak, asalkan kulit Hiatkun tergores dan mengeluarkan darah, maka dia akan mati. Jaraknya sangat dekat dan dia sudah bertekad untuk mati bersama-sama. Kiai Sugiyok mau menolong Hiatkun tapi sudah tidak sempat. Di luar dugaan, maksud Angbi juga tidak tercapai, walaupun tenaga Hiatkun belum pulih bukan berarti tidak dapat bergerak sama sekali. Dalam keadaan terancam, Hiatkun menjatuhkan dirinya ke bawah tempat tidur dan bisa menghindari cakaran Tio Angbi. Waktu itu pun Kiai Sugiyok sudah mengeluarkan jurus Liu Intiat Siu, menghadang Angbi yang hendak menyerang Hiatkun kembali. Ilmu Titsiu, lengan baju besi, adalah ilmu dari keluarganya, walaupun tenaga dalamnya kurang kuat tapi ilmu itu ada unsur ilmu gaib. Lengan baju Kiai Sugiyok bisa berubah seperti papan besi mengebut tepat mengenai bagian dari muka Angbi. Seketika wajah Angbi seperti dicelup warna merah, warna itu adalah warna darah, ada yang berwarna hijau yang keluar dari ingusnya, yang berwarna biru kehitaman adalah kulitnya yang terluka. Angbi pun langsung pingsan. Coh Tiansu memapah Hiatkun dan bertanya, Sumoy, kau tidak apa-apa? To'ako, tolong ambilkan obat penawarnya. Coh Tiansu bingung mencari obat penawarnya, Angbi sudah pingsan, terpaksa dia harus menunggu di asyuman, begitu mendengar Hiatkun tahu di mana obat penawarnya dia sangat senang. Tapi Coh Tiansu tetap tidak tenang, dia bertanya, kau terkena racun apa? Katanya aku terkena sukut ciam, jarum pelemas tulang, bukan racun yang mematikan tapi membuat tulang dan otot menjadi lemas. Apakah jarumnya sudah dikeluarkan sepertinya belum? Di mana lukamu? Ada di jalan darah kaki sebelah kanan. Hiatkun merasa aneh, dalam hati dia berpikir. Dia mau memberiku obat penawar, mengapa bertanya begitu banyak? Belum habis berpikir, terdengar Coh Tiansu berkata, Nona Kie, tolong bantu aku, jarum ini harus diambil dengan batu magnet. Kie Su Giok membantu Hiatkun mengeluarkan jarum, Coh Tiansu juga sudah mengumpulkan sejahtera khasnya Angbi. Tiba-tiba Coh Tiansu mengambil sukut ciam, menusukan ke kakinya sendiri. Kie Su Giok terkejut dan bertanya, Coh Tiansu berkata, Benar, inilah obat penawarnya. Dia baru memberikannya kepada Hiatkun. Hiatkun sangat terharu dan berkata, To'ako, kau jangan berbuat bodoh, sangat berbahaya mencoba obat penawar ini, aku, aku. Coh Tiansu tidak memberi kesempatan untuknya bicara, segera dia tertawa dan berkata, Karena kita adalah seng sumoy, jangan sungkan, racunmu sudah dalam, bila obat itu palsu, racun akan bertambah ganas, lebih baik kita harus berhati-hati. Baiklah, jangan bicara dulu, cepat atur. Nafasmu untuk mendorong racunnya keluar. Kie Su Giok menghadapi dua orang yang telanjang bulat, pada saat dia bertarung dia belum merasa ada yang aneh, setelah pertarungan berhenti. Wajah Kie Su Giok menjadi merah, dengan marah dia berkata, Pendekar Tiong Chiu apa, apa yang dinamakan Ye U Bin Loset yang dingin seperti es, semua adalah munafik, kalian tidak tahu malu. Aku sendiri pun jadi merasa malu. Dia membantu Tio Ang Bi memakai baju, sebab sampai sekarang dia belum sadar. Chow Tiansu juga membantu Hie Tiong Gwe memakai baju, karena Hie Tiong Gwe sudah ditotok oleh Chow Tiansu, dia tidak bisa bergerak tapi dia masih sadar. Walaupun berwajah tebal, sekarang dia juga merasa malu hingga wajahnya merah. Begitu Chow Tiansu membantu Hie Tiong Gwe mengenakan baju, Chow Tiansu merasa di belakangnya ada angin, sekarang Hie Tiong Gwe sudah memulihkan tenaga dalamnya. Dia mengambil pedangnya dan langsung menusuk Hie Tiong Gwe. Lengan baju Chow Tiansu dikibaskan dan pedang Hiat Kun terjatuh, Hiat Kun marah dan berkata, To'ako, kau kenapa? Kau tidak boleh membunuhnya. Penjahat ini terlalu banyak dosa, mengapa kau menghalangiku Chow Tiansu sulit menjelaskannya terpaksa di balik tubuh Hie. Tiong Gwe memberi isyarat kepada Hiat Kun dan berkata, Adik, lihatlah wajahku. Maafkan dia sekali lagi. Hiat Kun sudah tahu ada yang ingin diceritakan oleh Chow Tiansu, lalu Hiat Kun berkata, To'ako, apakah hanya mengampuninya sekali ini saja? Benar, hanya untuk kali ini. Hiat Kun tidak begitu mengerti mengapa Chow Tiansu melarangnya membunuh Hie Tiong Gwe, tapi isyarat dari Chow Tiansu dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Lalu Hiat Kun berkata, Karena nyawaku ditolong oleh Chow To'ako, aku akan menuruti kemauan To'ako. Demi To'ako aku akan mengampuni dia kali ini saja, tapi... Tapi apa? Sementara nyawanya tidak kuambil tapi aku harus mengupas kulitnya. Bila kulitnya dikupas, apakah dia masih bisa hidup? Hanya mengupas sedikit, aku jamin dia tidak akan terluka parah. Dia mencoba tenaganya tapi dia tidak sanggup mengupas kulit Hie Tiong Gwe lalu dia berteriak. To'ako, tolong bantu aku, apakah kau bisa? Syarat dari Gwe Go Ancai untuk Chow Tiansu adalah bisa membuat Hie Tiong Gwe terluka ringan, Chow Tiansu juga takut bila Hiat Kun melukai Hie Tiong Gwe. Kemudian Chow Tiansu berkata, Bila adik tidak melukainya, aku akan membantu, tolong sobek kulit yang berada di pundak Hie. Karena itu adalah kulit yang ditempel maka dengan mudah Chow Tiansu merobeknya. Hiat Kun mendekatkan lampu ke pundak Hie Tiong Gwe dan benar ada sebaris bekas gigitan. Nona Kie, apakah kau tahu asal usul gigitan ini? Kie Sugiyok menjawab, Aku dengar dari Hie Tio Ako, memang dia adalah orang yang dimaksud dan yang dicari oleh Hie Tio Ako. Bila tidak dihalangi oleh Chow Tio Ako aku juga ingin membunuhnya. Tanya Chow Tiansu. Sumoy, apakah kau bisa jalan? Sedikit ilmu meringankan tubuh masih bisa? Baiklah, kalau begitu kita pergi. Pada saat mereka siap-siap akan pergi terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah mereka, ada suara seorang gadis yang memanggil, Ayah, Ayah, ini adalah suara Hie Kim Jiao. Kim Jiao dipesan oleh Kiamta untuk memberitahu suatu hal kepada Hie Tiong Gwe. Dia tahu ayah dan bibinya sedang berada di ruang rahasia, demi menghindari rasa malu, dia tidak ingin tiba-tiba masuk. Begitu memasuki terowongan, sengaja dia memberatkan langkahnya agar ayahnya tahu dia datang, dan bisa bersiap-siap dulu. Hie Tiong Gwe mendengar putrinya datang, dia jadi khawatir dan malu. Yang dikhawatirkannya adalah musuhnya belum pergi, mereka akan melakukan sesuatu terhadap putrinya, juga malu bila putrinya melihat keadaan dia sekarang. Apakah dia masih memiliki muka lagi di depan putrinya? Suara langkah semakin mendekat. Chow Tiansu segera mempunyai pikiran, dengan pelan dia berkata kepada Kiai Sugiyok dan Hiat Kun. Dia datang tepat pada waktunya, Nona Kie, kau dan aku pergi dulu. Sumoy, kau tetap di sini. Karena Kim Giaw tidak mendengar jawaban ayahnya, dia berhenti melangkah kemudian memanggil lagi. Ayah! Dalam hati dia berpikir, apakah mereka belum selesai memakai baju sehingga ayah malu untuk menyahutku? Tiba-tiba dia merasa angin berhembus, Kim Giaw belum lagi berteriak lagi, Chow Tiansu sudah menotok jalan darahnya. Chow Tiansu berbisik kepadanya. Nona Hiat, jangan takut, kami adalah teman Kwee Toa Komu. Kim Giaw hafal dengan suara Chow Tiansu, hatinya agak tenang. Kiai Sugiyok berkata, Nona Hiat, aku tahu kau menyukai Kwee Toa Komu, bila kau mau menolong nyawanya, kau harus menuruti perintah kami. Kim Giaw terkejut dalam hati dia berpikir. Dia adalah adik seperguruan Hwi Tiansin Leong, yang membuat keributan di aula. Tian Kiamta pun tidak bisa mengalahkan dia. Dia sangat kejam lebih-lebih dari Hwi Tiansin Leong, bila dia berkata seperti itu, apakah dia ingin membunuh Kwee Toa Komu? Kiai Sugiyok seperti tahu pikirannya, dia berkata lagi di telinga Kim Giaw. Kami tidak melukai ayahmu, lebih-lebih tidak mau membunuh Kwee Toa Komu, tapi Kwee Toa Komu mungkin bisa dibunuh oleh orang lain, hanya kau lah yang bisa membantunya menghindari bencana ini. Chow Tiansu sudah membuka totokannya, walau hanya separuh, membiarkan tubuhnya bisa sedikit bergerak dan berkata, Nona Hiye, apakah kau percaya kepadaku? Bila percaya kau jangan bertanya apa-apa kepada kami, asal kau mendengar kata-kata kami, itu juga sudah cukup. Kim Giaw mengangguk. Kata Chow Tiansu lagi, kau beritahu ayahmu, kau terpaksa memberitahu tempat ini kepada kami karena kau takut ayahmu terluka, kami sudah melepaskanmu dan kau langsung kemari dan ternyata kami belum pergi dari sini. Walaupun Chow Tiansu adalah orang yang agak sombong tapi dia bukan tipe orang yang ceroboh, dia sudah mendapat petunjuk dari Kwee Goan Chai dan bisa menolong Hiat Kun. Dia sangat berterima kasih tapi dia juga memikirkan care supaya dia tidak dicurigai. Yang tahu tempat rahasia ini di dalam keluarga Hie tidak terlalu banyak. Hie Tiong Gwee sudah dirugikan begitu besar, pasti tidak akan mencari tahu siapa yang telah membocorkan letak ruang rahasianya. Dan yang paling dicurigai tentunya adalah Kwee Goan Chai. Dengan care inilah, Chow Tiansu sudah membersihkan nama Kwee Goan Chai. Sekarang Kim Giau sudah bisa bicara, dia ingin bekerja sama dengan mereka, dia mendekat ke arah Kiae Sugiyok dan berkata. Chow Kiam tak sedang menunggu ayahku, dia tinggal di sebelah selatan Taman Bunga, bila kalian keluar dari sebelah barat, maka tidak akan bertemu dengannya. Sekarang Kiae Sugiyok berperan lebih meyakinkan lagi. Aku mengira dia adalah gadis biasa-biasa saja, sekarang baru tahu dia adalah nona Hie. Bila tahu dari tadi kita harus menotok jalan darahnya. Sekarang menotok pun tidak apa-apa, Chow Kiam. Dengan nada dingin Chow Tiansu berkata, kami tidak mau melukai seorang gadis, tapi kami juga tidak maukah segera bertemu dengan ayahmu. Berbaringlah selama dua jam. Dia berperan dengan begitu sungguh-sungguh. Sekali lagi dia menotok Kim Giau. Mereka kembali lagi ke ruang rahasia itu, Chow Tiansu membantu Hie Tiongwe berpakaian lagi. Hai, Hie Tai Hiap. Aku sudah menotok putrimu, ini sangat tepat untukmu. Apakah kau mengerti? Bila dia melihatmu seperti ini, pendekar yang membohongi dunia persilatan, bagaimana kau bisa? Mengangkat wajahmu di depan putrimu. Totokanmu akan terbuka setengah jam lagi dan kau nanti bantu putrimu membuka totokannya. Baiklah, adik Kang, mari kita pergi. Hiat Kun membuang ludah ke muka Hie Tiongwe dan berkata, Kali ini aku mengampunimu, lain kali bila aku bertemu. Denganmu, kau akan ku bunuh. Mereka menuruti petunjuk jalan Kim Giau, keluar dari terowongan di sebelah selatan. Dengan lancar mereka keluar dari rumah Hie. Hari baru terang, mereka sudah berada di luar Lok Yang. Matahari baru terbit, membuat langit menjadi cerah. Hari ini adalah hari yang baik, tapi hati Hiat Kun tetap gelap dan bingung. Sumoy, sekarang kau mau ke mana? Tanya Chow Tiansu. Aku tidak tahu. Setelah lama dia baru berkata lagi, aku harus membalas dendam ibu dan ayahku, tapi sekarang aku tidak sanggup membalasnya. Sekarang dia baru tahu penyebab Hiat Kun ingin membunuh Hie Tiongwe, Chow Tiansu berkata. Sumoy, maafkan aku sudah melarangmu membunuh Hie Tiongwe. Aku sudah berjanji kepada Kwe Go Angkai, hanya untuk kali ini saja. Kelak aku akan membantumu membalas dendam untuk mengganti kesalahanku tadi. Su Heng, ini bukan salahmu, bila kedudukan kita dibalikan, aku juga akan melakukan hal seperti itu. Demi diriku dia mengkhianati gurunya, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak permintaannya. Tapi bila Su Heng ingin membantuku balas dendam, aku menerimanya dengan senang hati. Tanya Chow Tiansu, Sumoy, apakah harus kau sendiri yang membalas dendam aku tidak ingin menyusahkan to aku? Chow Tiansu mengerutkan dahi dan berkata, kita adalah Su Heng, Sumoy, mana boleh bicara seperti itu? Kata-kataku belum habis, waktu untuk membalas dendam masih belum tentu, tapi aku pun tidak akan mengulur waktu lagi. Ingin membunuh orang itu tidak mudah tapi juga tidak sulit sebab ilmu silatnya biasa-biasa saja. Kota Ntaisu sudah pergi, murid-muridnya dan para tamu yang berjaga rumah, tidak akan bisa terus menjamin keselamatannya kata Kiai Sugiyok. Hie Tiongwe dan Tuan Kiamta sudah mengambil keputusan akan berangkat ke ibu kota mencari General Bok, mungkin mereka sekarang sudah berangkat, kata Hiat Kun. Apakah mereka hanya berdua tanya Chow Tiansu? Hiat Kun mengerti maksud Chow Tiansu dan berkata, bukan aku menganggap remeh kalian. Ilmu silat Tuan Kiamta sangat dasyat, pada waktu di aula dia beradu satu jurus dengan Nona Kiei, dia sengaja tidak memperlihatkan kepandayan yang sebenarnya. Tapi sebelum kalian datang, Wieto Ako sudah bertarung dengannya. Sepertinya ilmu silat Wieto Ako masih berada di bawahnya. Ilmu silat Wietian Hoan berada di atas Chow Tiansu. Walaupun terdengar tidak enak, dia hanya diam saja. Cici Hiat, musuhmu adalah musuh Wieto Ako juga, bila kalian bergabung apakah kau setuju kata Kiai Sugiyok? Sebenarnya kemarin malam Hiat Kun dan Tian Hoan sudah bergabung untuk balas dendam. Sekarang yang dia pikirkan, dia tidak ingin mengemukakan di depan Kiai Sugiyok. Kiai Sugiyok adalah gadis peryang, melihat Kira berpikir Hiat Kun segera dia tertawa dan berkata, Aku tahu kau dan Wieto Ako tumbuh bersama, bila kau ingin bergabung dengan kami, aku tidak akan iri bila Wieto Ako lebih baik. Kepadamu, wajah Hiat Kun menjadi merah dan berkata, kau bergurau saja. Aku tidak bergurau, aku bicara serius. Tanya Chow Tiansu, apakah kau akan mengundang di akramahmu? Aku mengundangnya juga mengundangmu, kata Kiai Sugiyok lagi, kali ini Wieto Ako tidak bisa membalas dendam karena bertemu Kiamta yang kuat, tapi dia juga dihalangi oleh Kotan Taisu. Huwasyo Tua itu membaca Om Ituhu tapi tidak tahu hati orang licik, sehingga juga mudah ditipu oleh Hietiongwe dan memihak kepada Hietiongwe. Bila Wieto Ako membalas dendam menjadi sulit. Tapi Huwasyo Tua itu dan kakeku bersahabat, aku mengira Wieto Ako tidak jadi membalas dendam pasti akan pulang ke rumah. Menyuruh kakek berbicara kepada Huwasyo Tua itu. Cici Hiat, bila kau mau mencari dia, ikutlah pulang denganku. Dia melihat Hiat Kun ragu-ragu, dia menambah lagi. Bila aku tidak salah tebak itu lebih baik daripada kau yang tidak mempunyai keputusan. Dalam hati Hiat Kun berpikir, Ho'anto Ako dan Nonakiya adalah sepasang kekasih. Kalau aku berada di tengah-tengah mereka, aku takut cinta Ho'anto Ako kembali bersemi, dengan begitu aku akan merusak hubungan mereka. Tapi dendam orang tuaku harus dibalas, aku harus bergabung dengan Ho'anto Ako, apalagi aku sudah tidak punya saudara dan keluarga, aku tidak mau merepotkan coto Ako, bila tidak bertemu dengan Ho'anto Ako, aku bisa tinggal di mana? Memikirkan urusan membalas dendam orang tuanya, dia jadi berpikir untuk mengerjakan tanpa dihalangi-halangi oleh urusan tetek bengek yang merepotkan. Hiat Kun menjawab dengan tegas. Baiklah, Nonakiye, aku tidak akan sungkan lagi, aku bakal merepotkanmu. Kata Kiai Sugiyok dengan tertawa. Coto Ako, Hiat Kun sudah mau, bagaimana denganmu Coh Tiansu masih ragu, dalam hati dia berpikir, ayah tidak menginginkan aku berteman dengan keluarga Kiai dan aku sudah melanggarnya. Bila aku ke rumah Kiai Yang Gan, ini akan tambah kerepotan. Tapi mendengar perkataan Ibu Tiri dan Nonakiye sepertinya pak tua itu menyukai ayah, walaupun mereka bukan teman tapi pasti bukan musuh. Dia tidak menutupi hatinya yang ingin jelas persoalannya. Begitu ditanya Kiai Sugiyok, langsung dia menjawab. Nonakiye, aku punya satu permintaan, apakah boleh Kiai Sugiyok tertawa? Katakanlah, bila bertemu dengan kakekmu, tolong jangan beritahu identitasku. Mengapa? Aku tidak ingin hidup di bawah bayangan nama ayah, aku ingin menemui kakekmu tapi tidak ingin dia tahu hubunganku dengan keluarga ku. Kau sangat aneh, apakah harus memakai kere seperti ini benar, apakah kau mau? Kalau begitu kau harus memakai nama palsu. Tidak perlu, asal kau jangan mengatakan bahwa aku adalah siapa, itu sudah cukup. Kiai Sugiyok masih kekanak-kanakan dan berkata, Baiklah, tapi kere ini keterlaluan dan sangat lucu, aku akan menurut saja. Cohtian Su mengulurkan tangannya dan berkata, bila Tuan sudah keluar kata-kata. Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, Kau masih tidak percaya kepadaku? Baiklah, walau aku bukan Tuan, aku juga bisa bersumpah. Dia mengeluarkan tangannya yang lembut dan berkata, Kami berjanji. Dia menyelesaikan kata sumpah dunia persilatan. B bertemu tapi tidak dikenal. Kiai Sugiyok mengira Wietian Hoan sudah kembali ke rumah tapi ternyata dogaannya meleset. Malam itu Wietian Hoan tidak jadi membalas dendam, malah kehilangan orang yang dia cintai. Dia merasa sakit hati dan sulit untuk melukiskannya, tapi dia adalah orang yang kuat, dia menahan rasa sedih dan berpikir, untuk keluarga Kang dan Wie, dendam dua keluarga ini harus aku yang membalas, yang terpenting adalah membalas dendam. Sementara ini persoalan Hiat Kun harus aku kesampingkankan dulu. Kemudian dia berpikir lagi, bila Hietiongwe dan Kiam tak pergi ke ibu kota mencari kepala pasukan, kesempatanku lebih sempit lagi, jadi harus mencegah mereka di tengah jalan, bila perlu aku akan bertarung. Wietian Hoan tahu bila ada kota Ntreisu, dia tidak akan bisa membalas dendam, tapi bila hanya ada Hietiongwe dan Kiam tak, dia masih ada kesempatan. Dia tahu bahwa silat Kiam tak dengan dirinya tidak berbeda jauh, bila dia menyerang mendadak, dia harus melukai Kiam tak dulu, baru ada kesempatan untuk menang. Tapi bila tidak bisa melukai Kiam tak, asal dia siap untuk mati, membunuh Hietiongwe juga bukan hal yang sulit. Setelah keluar dari kota Lok Yang, dia mencari kudanya, mengikuti rencananya menuju ibu kota. Pada hari kedua, siang hari, dia sudah tiba di suatu kota, karena sudah merasa lapar dia ke kota tersebut sekalian beristirahat. Dia mencari rumah makan yang agak lumayan dan kemudian masuk. Siapa sangka begitu dia masuk ke rumah makan itu, dia bertemu dengan lima orang yang dia kenal. Yang lebih mengagetkan lagi musuhnya ternyata juga ada di sana. Musuhnya bukan Hietiongwe, tapi dia adalah Tuan Kiamta. Kiamta duduk di tengah, wajahnya menghadap ke arah pintu. Yeu yang berada di sebelah kiri dan Bong Chong Tian berada-berada di sebelah kanan. Ada juga Gio Kian. Mereka bertiga tidak berbuat apa-apa, yang membuat Wilye Tian Hoan terkejut adalah guru Yeu Yong, It Piao Chin Jin. Pada pertarungan pertama dengan Hietiongwe, It Piao Chin Jin menjadi saksi juri. It Piao Chin Jin adalah orang yang berbakat di dunia persilatan dan dalam ratusan tahun ini dia dikatakan memiliki ilmu silat yang hampir sama tinggi dengan Hoa Sio Xiaoling, Kotan apakah itu benar? Tidak ada yang tahu, tapi semenjak dia menjadi ketua Kong Tong P 40 tahun yang lalu, dia sudah banyak melatih pesilat-pesilat tangguh. Perkumpulan Kong Tong juga semakin lama semakin terkenal. Walaupun tidak setara dengan Xiaoling dan Butong, tapi sejajar dengan Gobi Pei dan Hoa San. It Piao Chin Jin memiliki pandangan yang lurus, orang persilatan menghormatinya, karena itu juga Wilye Tian Hoan bisa menerimanya menjadi saksi juri sewaktu dia bertarung dengan Hietiongwe. It Piao Chin Jin sekarang sudah hampir berusia 70 tahun, lebih tua dari Kotan Taisu. Sebenarnya dalam beberapa tahun ini semua urusan sudah ditangani oleh muridnya Ye Uyong. Yang hanya tergantung pada nama. It Piao berteriak, Kau! Telapak tangannya dimiringkan, dengan jurus burung gereja menarik ekor melawan jurus Tiat Siu. Pecahan kaca seperti digulung oleh tenaga yang tidak terlihat hanya terdengar bunyi pecahan kaca, semua sudah menancap di langit-langit. Meskipun jaraknya begitu dekat, dan keping gelas begitu banyak. Tapi guru It Piao hanya mengangkat tangannya membantu Kiamta menghadang, tenaganya yang begitu kuat, membuat Hwi Tian Sin Leong terkejut. Tamu-tamu di rumah makan itu semua tampak terkejut, bahkan ada yang bersembunyi di bawah meja. Wilye Tian Hoan tahu pertarungan tidak dapat dihindari lagi karena itu sudah menyerang terlebih dulu. Dia sudah siap mati bersama musuhnya, tidak disangka ilmu silat It Piao di luar perkiraannya, serangannya dengan gampang ditahan oleh It Piao. Chuan Kiamta sama sekali tidak terluka. Wilye Tian Hoan sudah tahu ilmu silat Chuan Kiamta, bila satu lawan satu dia sedikit kalah, serangan tadi tidak tepat pada sasaran, dia merasa hatinya jadi dingin. Sekarang dia sudah siap untuk mati demi memenangkan pertarungan ini. Dia seperti panah yang sudah siap dipasang di busur, siap dilepaskan kesasaran. Ketika tangan It Piao masih sibuk, Wilye Tian Hoan sudah mengeluarkan jurus Cheng Leong Ji Yu, cengkeraman naga. Dia mencengkeram pundak Kiamta. Dalam waktu bersamaan pedang Ye Uyong dan Giyokyan sudah menyerang Wilye Tian Hoan dari dua samping. Chuan Kiamta membalikan tubuhnya tapi dapat ditangkap oleh Wilye Tian Hoan terdengar suara Kiamta berteriak dan tangannya sudah dicakar oleh Wilye Tian Hoan. Begitu Wilye Tian Hoan melukai Kiamta malah dia sendiri yang bengong karena dia tidak menyangka akan terjadi hal ini. Ilmu silat Wilye Tian Hoan dan Chuan Kiamta seharusnya setaraf yang berbeda hanya tenaga dalamnya saja. Mungkin tenaga dalam Chuan Kiamta lebih kuat dari dia, tidak mungkin Chuan Kiamta bisa begitu gampang terluka. Aneh, mengapa penjahat tua ini ilmu silatnya tiba-tiba menjadi tidak berguna? Dan yang lebih aneh, mengapa Chuan Kiamta kondisinya kembali lagi pada saat pertama kali bertarung? Setelah dua kali bertarung dengan Chuan Kiamta, ilmu Liu Inhoisi sudah bisa mengalahkannya dan masih bisa menotoknya, walau sebelumnya dia sudah bertarung sengit dengan Chau Tian Su, tapi dalam dua hingga tiga jurus sudah bisa mengalahkan Kiamta, artinya ilmu silat Wilye Tian Hoan berada di atas Kiamta. Pertarungan kedua tidak sama, ilmu yang dipakai adalah ilmu Gujan Chiang bercampur dengan Ta Sikpek, Jiu. Hui Tian sama sekali tidak dapat mengambil keuntungan saat itu. Karena itu Hui Tian menganggap pada saat pertama bertarung, Chuan Kiamta tidak menggunakan ilmu sebenarnya. Pada pertarungan pertama dia belum tahu bahwa Chuan Kiamta adalah pembunuh ibu Hiat Jam, sehingga tidak punya perasaan harus melawan Chuan Kiamta. Dia adalah orang persilatan, karena Taunyawanya tidak merasa terancam sehingga dia membiarkan Hui Tian menotoknya. Pada pertarungan kedua karena Chuan Kiamta sudah diketahui sebagai pembunuh oleh Hui Tian, karena itu dia mengeluarkan semua ilmu silatnya. Sekarang adalah pertarungan untuk ketiga kalinya, seharusnya Chuan Kiamta tahu bahwa Hui Tian ingin membunuhnya, mengapa dia masih seperti pada pertarungan pertama. Ilmu silatnya begitu lemah. Yang terluka adalah Chuan Kiamta, bagaimana menjelaskannya? Mengapa ilmu silat Chuan Kiamta kadang kuat kadang lemah? Seperti pepatah mengatakan pagi dan malam, harganya tidak sama. Walaupun Hui Tian sangat pintar tapi setelah terjadi hal yang aneh, dia pun tidak dapat menjelaskannya. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir karena telapak tangan Ye Uyong dan Pedang Giok Yan sudah menyerang dari dua sisi. Yang membuatnya repot adalah serangan guru Ye Piao yang telah menyapu senjata rahasianya. Sekarang sedang menyerang Wye Tian Hoan dengan telapak tangannya. Kelihatannya Chuan Kiamta tidak berpura-pura, bagian belakang telapak tangannya dicakar hingga terluka. Karena tergetar oleh tenaga telapak tangan Hui Tian, dia seperti sebuah bola terlempar keluar. Untung hanya kulitnya saja yang terluka, dia segera berdiri dan segera meloncat keluar seperti seekor burung. It Piao Chin Jin belum tahu bagaimana luka Chuan Kiamta, dia sangat marah, dia ingin mencabut nyawa Wye Tian. Dengan marah It Piao berkata, Dasar penjahat tidak tahu malu, berani membunuh orang di depanku. Hari ini kau tidak bisa kabur lagi. Dalam teriakannya, tenaga dalamnya sudah dikerahkan sepenuhnya. Dia sangat bernafsu membunuh. Di depan ada serangan tenaga dalam It Piao, dari dua sisi Euyong dan Giyok yang berbarengan menyerang. Hui Tian diserang dari tiga sisi, keadaannya sangat berbahaya. Benar-benar sudah tidak ada jalan keluar. Kelihatannya Hui Tian Xin Leong akan mati dalam pertarungan ini, tapi jalan terakhir yang dipaksa keluar biasanya membuat orang yang bodoh pun akan menjadi pintar, apalagi Hui Tian memiliki ilmu silat dan kepintaran. Hui Tian sama sekali tidak melihat pedang Giyok Yan, dia membalikan tangan, dia segera menarik tenaga pukulan Ye U yang ke depan. Ujung pedang Giyok Yan yang hampir mengenai tubuh Hui Tian, tiba-tiba dia merasa ujung pedang meleset ke pinggir, dan tangannya terasa kesemutan, pedangnya pun sudah terlepas dari genggamannya. Ye U yang merasa pukulan yang dikeluarkan, tidak mendapat perlawanan, dia merasa tenaganya malah tersedot dan terus keluar. Ini adalah suatu keru Hui Tian Xin Leong menghadapi tiga orang lawan secara bersamaan, di antara mereka bertiga yang paling lemah adalah Giyok Yan. Hui Tian hanya mengeluarkan tenaga dalam capi Ecap Wee Tiap, menempel dan menjatuhkan delapan belas kali, sudah bisa mengatasinya. Hui Tian pun tidak perlu mengeluarkan semua tenaga. Bila pedang tidak dilepas tubuh lawannya akan jatuh terguling. Tenaga Ye U yang berada di atas Giyom ta tapi tetap tidak setinggi Hui Tian. Ker Hui Tian menghadapinya adalah meminjam tenaga mengembalikan tenaga lagi. Tenaga yang dipinjam bukan untuk memukul Giyok Yan, tapi untuk menghadapi serangan It Piao Chin Jin. Dua tenaga dijadikan satu, cukup untuk melawan It Piao Chin Jin. It Piao Chin Jin karena takut melukai muridnya, terpaksa dia menarik kembali tenaga telapak tangannya. Ye U yang terbawa ke depan. It Piao Chin Jin 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 Tapi aku tidak berjanji akan melepaskan penjahat tua itu. Dengan cepat dia mengejar Tuan Kiamta. Tuan Kiamta marah dan berkata, Hui Tian, apakah kau sudah gila? Aku tidak ada dendam denganmu, mengapa kau? Hui Tian lebih marah lagi, dia mendekati Kiamta, suara seperti guntur berkata, Penjahat tua, kalau bukan kau yang mati, akulah yang mati Tuan Kiamta yang berwibawa dan disegani oleh orang-orang. Baru pertama kalinya disebut penjahat tua. Kiamta sangat marah. Dan berkata, benar-benar seperti anjing gila, mau mengigit orang, benar-benar sudah tidak tahu aturan lagi. Waktu itu juga Hui Tian sudah mengeluarkan telapak tangannya ke dadat Tuan Kiamta. Dengan dua telapaknya Kiamta menggambar bulatan dan mengambil posisi bertahan, menerima serangan Hui Tian. Untung dia sudah mempunyai pengalaman selama puluhan tahun dan karena hanya bertahan cedak menyerang maka tenaga dalamnya masih bisa menahan serangan Hui Tian. Dalam hati Hui Tian berpikir, aneh, mengapa ilmu silat yang sebenarnya tidak dikeluarkan? Cuan Kiamta sudah berusaha sekuat tenaga menerima serangan itu tapi tetap tidak seperti malam itu pada saat berada di rumah Ye Tiong Wee. Tapi karena Hui Tian teringat pada balas dendam, dia tidak mau jagi memikirkan keandahan-keandahan yang terjadi, serangannya seperti gelombang, satu demi satu semakin dasyat. Jurus kedua sudah dikeluarkan lagi, lebih dasyat. Cuan Kiamta tergetar oleh pukulan tangannya, tubuhnya pun ikut bergoyang, hatinya sudah dingin. Aku akan mati di tangan Hui Tian tapi tanpa sebab mengapa. Dia mau membunuhku, benar-benar penasaran. Walaupun ilmu silat Kiamta berada di bawah Hui Tian tapi dia tahu diri, dia tahu dia tidak sanggup menerima serangan yang ketiga. Dengan tertawa sinis Hui Tian berkata, Keparat, bayar dengan nyawamu. Telapak tangan kanan dengan miring dan telapak kiri lurus, Hui Tian sudah bertekad akan membunuh Cuan Kiamta. Serangan ketiga lebih dasyat lagi. Mungkin Dewa masih memihak kepada Kiamta, maka masih ingin dia terus hidup, karena It Piao Chin Jin sudah datang, orangnya belum tiba tapi tenaganya sudah datang terlebih dahulu. Dalam ketegangan ini, Hui Tian merasa ada angin kencang menyerang dari belakang, dan mendorongnya ke samping, karena itulah Cuan Kiamta bisa lolos dari kematian. Tadinya dada Cuan Kiamta terasa berat seperti ditekan oleh batu, begitu Hui Tian miring, dia sudah bisa menegahkan kembali tubuhnya. Kata It Piao. Ye Uyong, kau kesana, lihat keadaan Cuan Kiamta begitu habis bicara, tubuhnya sudah melayang mencegah Hui Tian. Hui Tian sangat marah dan berkata, Guru, Anda selalu berpikiran lurus, mengapa memihak kepada si Keparat ini? It Piao Chin Jin juga marah dan berkata, Kau yang salah. Sekarang kau ingin minta ampun juga susah. Dalam kemarahannya, It Piao Chin Jin sudah meloncat, Tangan kiri seperti kaitan, Menyabet wajah dan macu Hui Tian, Tangan kanan seperti pisau, Menebas lutut Hui Tian. Hui Tian dengan kera. Burung walet membuka sayap, Dia terbang miring, Dia sekarang sudah mengeluarkan ilmunya, Dan diam-diam memakai ilmu mujijat. Uap panas sudah memenuhi tubuhnya, Dia sudah melambungkan tubuhnya di tengah-tengah udara, Angin menghembus bajunya, Bajunya seperti layar perahu, Walau tenaga dalamnya tidak sehebat It Piao, Tapi tenaga serangannya sangat kuat. Terdengar suara seperti sebuah balon ditusuk dengan benda tajam, Baju Hui Tian sudah berlubang, Untung dia cepat menghindar, Bila tidak tubuhnya akan tertusuk oleh jarinya It Piao. Walaupun baju Hui Tian sudah sobek, Tapi serangan It Piao dapat dia hindari, It Piao Toao mengerutkan dahi dan berpikir, Pantas bocah tengik ini begitu sombong, Dalam 30 tahun ini dia adalah orang yang paling berbakat, Benar-benar tidak ada yang dapat menandinginya, Dan dia masih muda tapi sudah begitu berbakat, Sayang bakatnya tidak dipakai semestinya. Pikiran menyayangi bakat seseorang tertutup oleh keinginan untuk memusnahkan kejahatan. It Piao Chin Jin seperti bayangan mengikuti kemana Hui Tian pergi dan berteriak. Keparat, kau masih mau kabur. Dia lebih tua tidak mungkin main licik menyerang dari belakang, Maka dia bersuara setelah itu baru mengeluarkan serangannya, Serangan ini lebih dasyat dari yang pertama. Kaki Hui Tian baru saja menginjak tanah, Dia merasa sulit menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk mengelak terpaksa dia menyambut telapak tangan It Piao Chin Jin. Hanya terlihat tubuhnya berputar, Arah telapak tangannya pun ikut berputar, Seperti petir berputar-putar hingga beberapa kali putaran. Caranya sangat aneh, It Piao Chin Jin pun belum pernah melihatnya, Itu adalah ilmu silat yang diajarkan oleh kakek gurunya, Kye Yan Gan. Kero ini hanya bisa menahan sebagian dari serangan It Piao. Baiklah, Aku akan melihat kau bisa menerima berapa banyak jurusku kata It Piao, Telapak tangan seperti golok membacok, Jari menusuk, Itulah ilmu Jicap Jilian Hoan Tuobeng, 72 jurus pukulan berantai permut nyawa, Dari perkumpulan Kong Tong sebagai ilmu andalannya. Hui Tian makin merasa terdesak, It Piao berkata, Bocah tengik robohlah. Dia mengubah telapak tangannya membentuk kepalan, Dengan jurus Heng Sintahou, Tubuh mendatar memukul Harimau, Memukul Hui Tian yang sudah berada dalam kurungan It Piao. Sepertinya Hui Tian sudah tidak dapat bertahan lagi. It Piao Chin Jin sudah tahu bahwa Hui Tian sudah tidak dapat menyelesaikan, Menyambut jurusnya lagi, Kali ini dia tidak akan mengambil nyawa Hui Tian, Hanya ingin mematahkan beberapa tulang rusuknya dan memusnahkan setengah ilmu silatnya. Hui Tian tidak mempunyai tenaga untuk membalas tapi masih ada sedikit tenaga untuk mengeluarkan jurus Tiat Siu. Pada saat nyawanya terancam dia mengeluarkan ilmu Li Win Hui Siu. Lengan bajunya tiba-tiba melewati pundaknya, Hendak pembungkus pundak It Piao, Kali ini It Piao sangat terkejut. Tapi Li Win Hui Siu tetap tidak dapat membungkus pundak It Piao. Karena It Piao segera memakai tenaga dalam yang kuat dengan kepalan angannya sangat dasyat menyambut lengan baju lawannya. Lengan bajunya bisa membungkus lengan It Piao tapi tidak bisa mengatasi tenaga dalam It Piao. Terdengar suara robekan lengan baju Wei Jan Jian yang sudah hancur berjatuhan seperti kupu-kupu. Untung tangan Hui Tian sedang dikepalkan, Bila tidak jari-jarinya bisa patah. Walaupun ilmu Tiat Siu tidak bisa menahan tenaga dalam It Piao dan lengan baju Wei Tian sudah hancur tapi Hui Tian tidak terluka parah, Ia hanya menderita luka ringan saja, Karena Hui Tian tergetar oleh tenaga dalam, Dia juga mundur beberapa meter, dari sudut mulutnya sudah keluar darah. Kata It Piao Chinjin. Sayangkan ilmu silat begitu bagus, tidak digunakan pada tempatnya. Dia mulai akan menyerang Hui Tian lagi, tiba-tiba Chuan Kiam tak berteriak. Berhenti dulu. It Piao menjadi bingung dan berkata, Kakak Kiam, apakah kau sendiri yang akan membunuhnya It Piao tidak tahu kemampuan silat mereka berdua, Walaupun Hui Tian terluka, tapi Chuan Kiamta tetap tidak dapat mengalahkan Hui Tian. Kata Chuan Kiamta, Dia ingin membunuhku, tapi aku tidak mau membunuhnya, Hui Tian marah dan berkata, Keparat, aku tidak mau kau berpura-pura baik. Lebih baik bunuh saja aku. Ada It Piao yang menjadi pendukungmu, ini adalah kesempatan yang baik untukmu. Hari ini kau tidak membunuhku, lain waktu aku akan membunuhmu. Dia berkata seperti itu supaya Kiamta marah dan bertarung dengannya, Bila Chuan Kiamta mengeluarkan serangan, dia bisa langsung membunuhnya walaupun dia tahu dia akan mati di tangan It Piao. It Piao mengetahui pikiran Kiamta, dia berkata, Chuan Kiamta, orang ini benar-benar sudah gila. Kau bisa memaafkannya tapi aku tidak bisa. Kau jangan ikut campur lagi, biar aku yang menyelesaikannya. Tidak, aku tidak ingin membunuhnya. Aku harap kau juga jangan membunuhnya, kata Chuan Kiamta. Sikapnya tampak sungguh-sungguh. Dia ingin membunuhmu, tapi kau masih memaafkannya. Apa sebabnya? Aku ingin tahu, mengapa dia begitu benci kepadaku? Memang aku tidak ada dendam dengannya, mengapa dia ingin membunuhku? Kata-kata Chuan Kiamta membuat Hui Tian menjadi aneh. Dalam hati dia berpikir, si Keparat ini mau main sandiwara apa lagi? Dengan tertawa dingin dia berkata, Keparat, apakah kau benar-benar tidak tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Benar, seumur hidup aku tidak pernah berbuat jahat, kau memarahiku Keparat, maka aku akan bertanya apa sebabnya? Bila aku memang salah, kau boleh marah atau bahkan membunuhku. Tiba-tiba ada dua orang prajurit yang datang ke arah mereka. Mereka bertarung di jalan umum, karena takut semua toko di jalan itu tutup, orang yang sedang berada di jalan berlarian karena ketakutan, maka keamanan kota pun datang. Kedua prajurit itu bertanya, Siapa kalian? Hari masih terang, malah berkelahi di jalan, hayo semua ikut ke kantor keamanan. Dia mengeluarkan rantai dan digoyang-goyang. Tapi karena kedua belah pihak yang berkelahi tidak tampak seperti orang biasa, maka dua prajurit itu hanya bisa bicara tapi tidak berani bertindak. Ye Uyong adalah orang persilatan yang berpengalaman, segera dia maju dan berkata, Maafkan kami, kami tidak ada waktu untuk pergi ke kantor keamanan, ini ada sedikit uang. Kedua prajurit itu melihat ada uang, wajahnya langsung berseri-seri. Berkelahi di jalan, hukumannya berat, mereka bermaksud meminta lebih banyak lagi. Apakah masih kurang? Menurutku ini sudah cukup, kata Ye Uyong. Kemudian dia memecahkan uang itu dan memberikannya kepada kedua prajurit itu. Setelah menerima uang itu, salah satu prajurit berkata, bila belum selesai bertarung, pergi saja ke tempat lain. Ye Uyong mengeluarkan uang perak lagi dan berkata, Tolong berikan uang ini kepada bos rumah makan itu, uang UU untuk mengganti piring gelas yang pecah. Dan sisanya untuk kalian minum-minum. Urusan di sini biar kami yang menyelesaikannya. Ye Uyong berteriak kepada bos rumah makan itu. Bos, kami sudah mengganti piring, gelas, dan meja yang rusak. Apakah sepuluh tel perak sudah cukup? Bos itu menjulurkan kepalanya dan berkata, Cukup, sudah lebih dari cukup, kata Ye Piao. Baiklah, ikut aku, siapa yang benar siapa yang salah. Mari kita bicarakan baik-baik. Hati Hui Tian masih ragi, dia berpikir, aku tidak peduli lagi dengan nyawaku, aku akan lihat mereka mempunyai permainan apa lagi. Ye Uyong lebih tahu jalan di sana, dia berjalan di depan. It Piao. Dan Hui Tian jalan bersamaan, karena takut tidak akan melukai Tuan Kiamta lagi. Mereka keluar dari kota itu, sampai di pinggir sungai, karena tidak ada orang, mereka berhenti. Kita berhenti di sini dulu. Hui Tian kau jelaskan, mengapa kau harus membunuh Tuan Kiamta? It Piao Chin Jin tetap dingin bertanya kepada Hui Tian. Baiklah Hui Tian pun membalas dengan nada yang dingin. Seharusnya Tuan Kiamta bicara dulu, karena umurnya lebih tua. Sebenarnya bila mencari keadilan, kedua belah pihak harus berada di dalam posisi yang sama, tapi It Piao Chin Jin sudah membuat Hui Tian menjadi tersangka. Dan itu sebabnya Hui Tian tidak terima, dia ingin mengikuti aturan dunia persilatan. Kedua belah pihak menjelaskan sebab-sebabnya dan biasa yang lebih tua mempunyai hak untuk bicara dulu. Walaupun Hui Tian tidak sungkan berkata kepada It Piao tapi terhadap Tuan Kiamta, dia mulai kembali menghormatinya, dia menyebut nama tidak menyebut keparat. Kata Tuan Kiamta, Baiklah, aku akan mulai bertanya. Peristiwa ini membuatku bingung, aku tidak tahu mengapa dia begitu membenciku. Dia ingat beberapa tahun lalu, dia pernah bertemu dengan Hui Tian. Tiga tahun lalu yang lalu, aku menjadi saksi pertarungan antara He Tiong Wee dan dia. Karena diundang oleh Kotaan Traisu, aku tidak memihak kepada siapapun. Apakah Wiai Heng menganggap aku tidak adil, maka rasa benci tersimpan di hatimu sampai sekarang? Dengan tertawa dingin Hui Tian berkata, Waktu itu aku sengaja membuat He Tiong Wee berada di pihak yang beruntung, adil tidak adil, tidak ada hubungannya denganmu, Kiamta berkata lagi. Kedua kali aku bertemu dengannya di aula pernikahan He Tiong Wee, dia menyelesaikan pertarungan dengan He Tiong Wee dan melukai He Tiong Wee. Aku dan Ye Uyong menjadi saksi, walaupun aku merasa diak keterluan, tapi juga tidak melarangnya, aku merasa sudah adil kepadanya. Kata Hui Tian. Hari itu aku belum tahu siapa sebenarnya dirimu. Maka aku membiarkanmu tetap menjadi juri pertarunganku, karena aku percaya kepadamu. Jangan bicara yang lain lagi, langsung saja pada topik pembicaraan. It Piao Chin Chin mengerutkan dahi dan berkata, aku harus menjelaskan permasalahan di antara kalian. Bila aku mendengar penjelasan kalian seperti tidak ada hubungannya, aku akan melarangnya bila tidak perlu. Kata Tuan Kiamta. Itu juga bukan alasanmu membenciku. Ketiga kalinya adalah lima hari yang lalu, malam itu kau menculik Nyonya He. Dengan marah Hui Tian berkata, jangan sebut menculik kalau begitu aku akan mengatakan bahwa kau dan Nyonya He. Melarikan diri, apakah benar? Bila kau bicara seperti itu, tidak masalah untukku. Malam itu aku berada di rumah He, aku tidak mengijankan dia melakukan hal itu. Kata Hui Tian dengan dingin. Tidak perlu kau jelaskan lagi. Sebenarnya kau ingin membunuhku. Dia mengeluarkan kata-kata ini, tapi dia sendiri merasa bersalah karena malam itu dia bertarung dengan Tuan Kiamta, tapi Tuan Kiamta tidak mengeluarkan jurus silat yang sebenarnya. Kiamta menggelengkan kepala dan berkata, karena aku menganggap kelakuanmu tidak benar, aku hanya melarangmu tapi tidak berniat untuk membunuhmu. Kau dan Nyonya He akan kawin lari, tapi karena ilmu silatku tidak tinggi, malah ditotok olahmu. Kata Yit Piao Chin Jin. Wiatian Hoan, apakah karena Tuan Kiamta melarangmu berbuat itu, jadi kau harus membunuhnya? Bila aku mau membunuhnya, malam itu aku sudah membunuhnya, tapi jujur bicara, malam itu aku tidak membunuhnya, karena waktu itu aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Kata Tuan Kiamta, di matamu, sebenarnya aku ini siapa? Aku akan mengatakannya setelah kau selesai bicara, kata Yit Piao Chin Jin. Karena kau belum menjelaskan alasannya, sementara kita tidak perlu membicarakan kejadian malam itu, tapi bagaimanapun juga kau membuat orang-orang dunia persilatan yang segan padamu malah menghinamu dan kau memang tidak pantas. Tadi kau bilang malam itu kau tidak menganggap dia adalah orang jahat. Mengapa kau sekarang menganggap dia adalah orang jahat? Benar, karena waktu itu aku masih menghormatinya, bila tidak. Tuan Kiamta tertawa kecut dan berkata, kalau begitu, dia hanya menotokmu itu artinya tidak mau membunuhku. Dengan dingin Huitian berkata lagi, sama-sama, kami tidak perlu berterima kasih kepada siapapun. Apa artinya ini Tuan Kiamta bengong? Malam itu, aku tidak membunuhmu, tapi kau juga tidak mengeluarkan ilmu silatmu yang sebenarnya. Tuan Kiamta mengira kata-kata Huitian adalah sebaliknya, kemudian dia menjawab, Terima kasih, kau tidak perlu membantuku menutupi keadaan sebenarnya aku kalah darimu, itu pun tidak perlu ditutup-tutupi. Huitian jadi terkejut dan berkata, Jujur bicara, malam itu apakah kau sudah mengeluarkan semua ilmu silatmu? Tuan Kiamta marah dan berkata, Seumur hidupku aku tidak pernah bohong, apakah aku sendiri yang harus bicara bahwa aku sudah berusaha tapi tetap tidak bisa menahan jurusmu sebanyak tiga kali? Huitian melihat dia marah, seperti bukan yang sedang berpura-pura, dalam hati dia juga merasa aneh, dia hanya bisa bengong. Tanya Huitiaw, Huitian Hoan, mengapa kau curiga bahwa Tuan Kiamta belum mengeluarkan semua jurusnya? Karena kepandayan yang digunakan barusan dengan silat yang terdahulu tidak sama. Huitiaw terkejut dan berkata, Terdahulu. Maksudmu apa? Terdahulu, Ya terdahulu, kata Huitian Hoan. Dalam hati dia berpikir, apa ini juga harus dijelaskan. Itpiao Chinjin terus melihatnya dengan aneh, terpaksa Huitian berkata. Setelah kejadian malam itu, Itpiao merasa aneh, kemudian melihat Kiamta. Cuan Kiamta menggelengkan kepala kemudian mengangguk. Huitian malah makin merasa aneh, tapi Itpiao Chinjin sudah bisa menebak apa yang terjadi. Kata Itpiao Chinjin. Bila kau menganggap Cuan Kiamta adalah orang yang jahat, mengapa harus menyembunyikan ilmu silatnya? Mengapa dia tidak mau dengan sekuat tenaga bertarung denganmu? Apakah dengan begitu dia tidak takut kau akan membunuhnya? Aku juga curiga dia berpura-pura, mengapa dia harus berpura-pura? Karena dia masih ingin berpura-pura menjadi pendekar yang disegani. Cuan Kiamta tidak perlu melakukan hal seperti itu karena orang persilatan tidak akan pernah curiga karena dia memang pendekar sejati. Setelah saling membuktikan bahwa alasan Huitian tidak dapat dijadikan bukti. Kata Itpiao Chinjin. Baiklah, sekarang kembali ke asal, Tadi kau mengatakan bahwa silat Tuan Kiamta yang dulu dan sekarang tidak sama, sebenarnya ada apa?